dan ada pembacaan Ayah Suci Al-Quran, ada sambutan-sambutan, kemudian ada acara inti, yaitu pematerian, yang akan disampaikan oleh Ibu Nenden Rani, RSP MPD, dan juga Ibu Lia Safira, SPD MSI. Kemudian ada juga sesi diskusi, ada pembagian door prize, ada sesi foto bersama, dan kemudian ada penutupan. Baik, langsung saja menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara webinar pernikah ini dengan bacaan Basmala bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya akan membacakan, sebelum menginjak acara yang kedua, saya akan terlebih dahulu membacakan rules dari acara webinar pernikah ini. Nah, untuk rules yang pertama, yaitu menjaga nama baik pribadi dan satu sama lain. Kemudian, menggunakan bahasa Indonesia yang sopan dan tidak mengandung unsur sara. Yang ketiga, hadir di ruangan virtual 30 menit sebelum acara dimulai. Dan yang keempat, tempat untuk Zoom meeting. Kita harus memilih tempat untuk Zoom meeting yang nyaman dan hening, supaya dapat mengikuti acara dengan kondusif sampai selesai. Kemudian, untuk nama, rules yang kelima adalah untuk nama. Jadi, format namanya peserta, underscores nama lengkap, kemudian underscores domisil. Contohnya, peserta, underscores Isma Nur Afifah, underscores Bandung. Kemudian, yang keenam adalah mengisi presensi in dan out. Nanti, panitia akan membagikan link presensi in dan presensi out-nya. Jadi, harap untuk diisi. Kemudian, yang ketujuh, menonaktifkan fitur microphone atau pelantang selama acara berlangsung, kecuali jika dipersilahkan. Kemudian, yang selanjutnya adalah mengaktifkan fitur camera selama acara berlangsung. Kenapa? Agar acara dapat berlangsung lebih interaktif lagi. Dan yang kesembilan adalah pastikan semua peserta dan semua peserta yang mengikuti webinar Pranika ini menyimak materi sampai selesai. Karena yang setengah-setengah itu tidak baik dan tidak enak ya. Nah, yang terakhir, disarankan memakai virtual background. Hashtag 2 Pranika. Webinar Pranika. Jadi, seperti itu ya rulesnya. Kalau yang belum mengikuti rulesnya dengan baik, silahkan kita laksanakan bersama-sama. Seperti ini, format nama yang belum dirubah. Boleh dirubah dulu. Nah, baik. Untuk acara yang kedua, yaitu ada tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Alif Farman. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Jazakumullah Khairan Khairan kepada Saudara Alif. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran, dapat memperlancar acara kita di pagi kali ini. Amin. Baik, diingatkan kembali, untuk presensi in sudah di-share. Untuk segera diisi ya semuanya. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Ada sambutan dari Wakil Dekan Kemahasiswaan, Ibu Dr. Ana MPD, kepadanya kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahiladzi. An'ama'alina binikmatil iman wa'islam. Asyhadu ala ilaha inallah. Asyhadu ala Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholi wa salim ala Muhammad. Do'ala'alihi wa salib wa salim amma'abadu. Terima kasih MC ya. Siapa namanya? Fatsya ya. Ya, Fatsya ya. Levania yang sudah tadi mengantarkan menjadi membuka acara di kegiatan webinar peranikah yang kedua ya yang diselenggarakan oleh himpunan mahasiswa jurusan Departemen Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Saya juga hadir di sini Sekretaris Departemen Bu Dr. Yoyo yang sudah hadir di sini. Juga para narasumber yaitu Bu Nenden ya. Dan juga Ibu Lia sebagai ekspert untuk bidang parenting. Dan mudah-mudahan ini yang kedua kalinya dan cukup antusias ya para pesertanya. Dan mudah-mudahan ini berjalan dengan baik insya Allah. Nah, adik-adik sekalian dan teman-teman sekalian juga para peserta yang hadir di webinar ini. Satu, kenapa kita mengangkat mengenai peranikah. Ternyata rupanya dalam kita belajar dari banyak hal ya. Belajar dari kejadian-kejadian yang terjadi di masa pandemik ini. Walaupun sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Bahwa angka perceraian di Indonesia itu semakin hari itu semakin meningkat. Dan ternyata di masa pandemik justru semakin meningkat tajam begitu ya. Jadi mungkin inilah makanya perlu ketahanan keluarga. Nah, sebelum membentuk keluarga. Ternyata kita juga perlu untuk mempersiapkan segala sesuatu. Karena kadang realita itu tidak sama dengan ekspektasi atau sebaliknya. Nanti mungkin Bu Nenden akan lebih mengungkapkan banyak hal gitu ya. Karena dan Bu Lia gitu ya. Karena Bu Lia itu adalah ekspert untuk bidang parenting. Nah, benar-benar nanti secara interaktif juga jangan malu-malu ya. Nanti bertanya kepada narasumber supaya nanti juga mendapatkan kejelasan. Jadi rupanya permasalahan-permasalahan kecil ternyata kalau kita tidak punya solusi bagaimana menyelesaikannya bisa menjadi masalah yang besar gitu ya. Nah, untuk itu memang perlu pernikahan, pengetahuan mengenai peranikah. Jadi sebelum menikah ternyata kita juga harus dibekali pengetahuan, kentrapilan ya. Dan juga bagaimana kita bersikap terhadap semua persoalan-persoalan yang mungkin nanti terjadi. Sehingga ketika masuk ke dunia yang sesungguhnya, itu kita lebih siap insya Allah. Baik, terima kasih atas partisipasi semua yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan acaranya lancar ya. Dan saya persilahkan kepada MC untuk melanjutkan acara. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Ana MPD yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk sebelum menginjak sambutan yang selanjutnya, ada sesi foto bersama dulu. Baik, kepada Panitia boleh memandu jalannya dokumentasi. Baik, terima kasih. Di sini ada tujuh slide, tapi saya tunggu dulu ya untuk segera on cam. Karena baru dua slide yang on cam. Semangga bisa on cam dulu ya. Akang, teteh, ibu dan bapak mungkin. Oh iya, tidak apa-apa. Tidak bisa on cam. Tidak apa-apa. Saya mulai aja ya. Dari slide pertama terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Oke, yang slide ketiga. Satu, dua, tiga. Oke. Karena setengahnya aja tadi, Ibu berpasan ini. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Panitia yang telah memandu jalannya sesi foto bersama. Baik, untuk sambutan yang selanjutnya, ada sambutan dari ketua himpunan kepada Teh Lutsila Azizah. Kepadanya kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Teh Fatsya ya, selaku MC. Apakah suara saya terdengar? Tidak terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Minta yang syukur matilah kita haturkan kehadirat Allah SWT. Yang karenanya, Alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa melaksanakan webinar peranikah yang kedua. Salawat serta salam. Tak lupa kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Ana Muhammad SAW. Semoga mengalir pula pada keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Yang semoga bisa berkumpul ya, dengan beliau, kelakir syarganya. Amin. Ya Rabah Alamin. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Ana MPD, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FPT KAUTI. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Yoyoh Jubaidah MPD, selaku Sekretaris Departemen Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Yang terhormat kepada seluruh Ketua Prodi di Departemen Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Yang terhormat kepada seluruh dosen pembimbing kemahasiswaan Hima PKK FPT KAUTI. Yang terhormat kepada seluruh dosen-dosen Departemen Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Yang mohon maaf, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya banggakan, Panitia dan pengurus BEMHIMA PKK yang telah luar biasa mempersiapkan kegiatan pada hari ini. Yang saya banggakan pula kepada seluruh peserta yang sudah, Masya Allah gitu ya, berkenan untuk hadir belajar bersama di ruangan yang sama gitu ya, di kegiatan webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah senang sekali ya, pada hari ini, di hari Sabtu ya, di akhir Januari gitu ya, kita semua bisa berkumpul di sini walau masih secara virtual ya, masih secara daring, tapi Allah sempatkan kita untuk semuanya sama-sama belajar gitu, mengenai materi ya di webinar Panika ini. Nah, sebenarnya webinar ini merupakan kegiatan, ini ya, sudah dilaksanakan dua kali gitu. Mungkin ini yang kedua kalinya. Pertama kali kita sudah melaksanakan ini di tanggal 20 Desember 2020, itu ada mengenai safe love and pre-marriage preparation gitu. Dan hari ini kita semua akan sama-sama belajar gitu ya, mengenai tema webinar kali ini, yaitu siapkah kita mengarungi bahtera rumah tangga gitu, antara ekspektasi dan realita. Mungkin untuk kita gitu ya, yang mahasiswa nih, yang anak muda-anak muda mungkin sering melihat gitu ya, di FTV, sinetron gitu ya, drama gitu ya, tentang dunia pernikahan itu seperti apa gitu ya, tapi siapkah kita gitu ya, menghadapi ekspektasi dan ceritanya gitu. Saya pun kurang tahu ya, karena belum ada di masa itu, tapi insya Allah kita akan membahas itu gitu ya, dengan materi kita yang insya Allah gitu. Beliau merupakan dosen pendidikan kesehatan keluarga gitu ya, beliau pun tentunya sudah menikah dan concern di bidang sana seperti itu. Terima kasih banyak kepada Ibu Nendan dan juga Ibu Liyah yang telah berkenan untuk menjadi pemateri pada hari ini. Semoga dengan diadakannya webinar peranikah ini, kita bisa lebih mempersiapkan diri mungkin ya, sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Mungkin untuk yang belum menikah dan untuk yang sudah menikah, kita bisa lebih belajar kembali gitu ya, terutama mungkin terkait dengan komunikasi dengan seluruh anggota keluarganya seperti itu. Mungkin sekian samutan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Teh Lutfila Azizah yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, pasti teman-teman semua sudah tidak sabar lagi menunggu pematerian yang sangat luar biasa. Nah, di setiap pematerian itu pasti dipandu oleh seorang moderator. Nah, kebetulan moderatornya ini merupakan sahabat saya sendiri yaitu Teh Ismah Nur Afifah. Nah, sebelum saya menyerahkan acara ini kepada Teh Ismah, terlebih dahulu saya akan membacakan kurikulum Vitae Teh Ismah Nur Afifah. Nah, jadi Teh Ismah Nur Afifah itu merupakan seorang mahasiswi kelahiran 8 Oktober tahun 2000. Teh Ismah ini tumbuh dan besar di Bandung, Jawa Barat, dan menyukai kegiatan outdoor, seperti camping dan manjat-manjat tebing seperti itu ya. Teh Ismah memang sukanya yang kayak gitu. Nah, selain menyukai kegiatan outdoor, Teh Ismah juga menyukai pembahasan tentang gizi serta pendidikan. Nah, aktivitas beliau saat ini yaitu aktif di BEMHIMA PED Badan Eksekutif Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga FPTKUP dan di PAS ITB semester 7. Nah, Teh Ismah ini juga tertarik pada hal yang berbau membaca, camping, menyanyi, kajian gizi, diskusi islami, novel non-fiksi, dan juga film. Teh Ismah juga pernah belajar di SMKN 9 Bandung dengan jurusan petiseri ya. Kemudian saat ini beliau menduduki... Untuk yang ingin lebih tahu tentang Teh Ismah, bisa di-follow sosial medianya. Salah satunya Instagram dengan nama username-nya Ismanavifah08. Nah, selanjutnya saya langsung saja serahkan kepada Teh Ismah Nur Afifah sebagai moderator. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih Teh Fatsyah. Alhamdulillah, betul ya kami bersahabat baik. Terima kasih. Sedikit perkembangan kembali. Nama saya Ismah Nur Afifah. Hadirin sekalian, boleh memanggil saya dengan sebutan Ismah saja. Nah, Alhamdulillah hadirin sekalian, pada kesempatan pagi ini saya diamanahi dan diberi kesempatan untuk menjadi moderator dalam webinar peranikah yang kedua. Nah, tentunya pada webinar ini kita telah ditemani oleh narasumber-narasumber luar biasa, narasumber-narasumber berpengalaman yang akan membagikan ilmunya, bercerita pengalamannya bersama kita semua. Untuk mengenal lebih jauh narasumber kita, akan saya bacakan CV-nya. Akan ditayangkan pula CV dari kedua moderator. Jadi moderator hari ini tuh, eh moderator maaf, narasumbernya akan ada dua orang. Yang pertama, Ibu Nenden Rani Rene Kasari SPMPD, beliau biasa dipanggil Ibu Nenden, Ibu Radi atau Ibu Abi. Nah, jenis kelaminnya tentu perempuan. Lahir di kota Bandung pada tanggal 14 Juli tahun 1976. Tinggal di Jalan Bukit Dago Selatan nomor 9, kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Nah, status pernikahannya sudah menikah, instansinya sekarang tengah disebutkan sebagai seorang dosen di Universitas Pendidikan Indonesia. Lalu, riwayat pendidikannya, jenjang S2 ditamatkan di Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi pendidikan dasar. Tahun lulusnya 2019 dengan GPA 3,72. Lalu S1 ditamatkan pula di Universitas Pajajaran, program studi pertanian pada tahun 2000 dengan GPA 3,26. Lebih lanjutnya akan saya berikan pengalaman kerja beliau. Yang pertama, sebagai asisten koordinator TK Bukit Dago hingga tahun 2007 dari tahun 1999. Lalu, sebagai reviewer di AC Nielsen, lebih tepatnya sebagai marketing research, pada tahun 2003 sampai 2005. Hingga kesibukan yang terbaru, yaitu sebagai dosen tetap di Universitas Pendidikan Indonesia, program studi pendidikan kesejahteraan keluarga, tak dari tahun 2014 hingga sekarang. Area mengajarnya penyuluhan dan pemberdayaan keluarga, kesehatan, keluarga, dan lingkungan, psikologi anak, dan lansia. Manajemen, lembaga pelayanan anak dan lansia, bahasa Inggris, pendidikan karakter, pelindungan anak dan perempuan. Luar biasa ya pengalaman beliau saya, jadi semakin tidak sabar untuk mendapatkan insight dan ilmu baru. Nah, Bu Nenden ini, hadirin sekalian, tidak sendirian, akan ada narasumber ahli yang kedua. Kita tayangkan juga CV-nya. Ibu Lia Safira Arlianti, SPTDSI, lahir di Kota Garut pada tanggal 17 Desember 1991. Alamatnya di Jalan Manggar Tengah, RT5 RW1 Keluharahan, Manggar, Kecamatan Bandung, Kidul, Kota Bandung. Dapat dihubungi melalui nomor telepon 085-794-84-8317 atau melalui email safiraarlianti.lia.gmail.com. Pendidikan formalnya, yang pertama menyelesaikan studi untuk gelar magister di Institut Pertanian Bogor, Kota Bogor, bidang keluarga dan perkembangan anak. Pada tahun 2015, kemudian program studi ilmu keluarga dan perkembangan anak dengan IPK 3,63. Lalu menyelesaikan studi sarjanat di Universitas Pemendidikan Indonesia, bidang sarjana pendidikan pada tahun 2010, dengan program studi pendidikan kesejahteraan keluarga, dan lulus dengan IPK 3,88. Untuk pengalaman kursus dan pelatihannya, yang pertama ada workshop kewirausahaan Wirausaha Muda Mandiri di Bogor tahun 2016. Lalu pelatihan akbar praktik pendidikan karakter dan pendekatan saintifik yang sukses membangun akhlak, daya pikir kritis, dan kreativitas anak IHF Bogor 2017. Lalu beberapa pengalaman organisasinya, yang pertama sebagai Sekretaris Departemen Sosial Masyarakat Forum Mahasiswa Pascah Sarjana IPB tahun 2015 hingga 2016. Ada pun Ketua Bidang Kesejahteraan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga HMPKK FPTK UPI tahun 2012-2013. Jadi, Bulia ini seniornya Teh Azizah ya. Juga sebagai Ketua Badan Pengawas dan Penasehat Bidang Organisasi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga atau BPPHMJPKK FPTK UPI pada tahun 2013-2014. Pengalaman kerjanya, beliau pernah mengajar di SMK Negeri 15 Bandung, Bidang Keahlian Pekerja Sosial tahun 2015 hingga 2015. Juga sebagai Pengurus Lembaga Yayasan Pratista Indonesia tahun 2015 dan sampai 2018. Ada pun pengalaman penelitiannya. Yang pertama, penelitian skripsi, yaitu Analisis Relevansi Program dan Pelaksanaan Pelayanan Lansia di Balai Perlindungan Sosial Tresba, Werdah Ciparai, Bandung 2014. Tesisnya, nilai anak berdasarkan gender, dukungan sosial, peran ibu dalam pengasuhan, dan stimulasi psikososial pada anak usia 2-3 tahun 2017-2018. Berapa prestasi dan beasiswa yang telah ibu mulia dapatkan, seperti Wisudawati Terbaik, Perubungan Perni Pendidikan Kesejahteraan Keluarga FPTK UPI 2014, Lulusan Terbaik Jenjang Sarjana UPI 2014, Mahasiswa Berpengdiri 2013, dan Penerisma Baseswa PP Adikti 2012-2014. Sebenarnya, tentu pasti masih banyak pengalaman maupun peralihan-peralihan prestasi lainnya oleh kedua merasumber kita ini yang tidak dapat saya sampaikan seluruhnya. Untuk mengenal lebih jauh, kita langsung sampai saja. Ibu Nenden dan Ibu Lia, Assalamualaikum. Selamat pagi, Ibu. Halo, Waalaikumsalam. Suaranya ada ya? Ada, Ibu. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah. Baik. Taisma, bagaimana kabarnya, Ibu Nenden? Baik. Bagi ini kita nampak sangat seria menggunakan pakaian berserba pink ya, Bu. Ya, meskipun cuaca di Bandung agak mendung ya, Bu. Meskipun cuacanya mendung, kita dokrak dengan pakaian yang sangat ceria supaya tidak mendung juga suasana di sini, Bu. Oke. Ibu, sebagaimana yang telah kita ketahui semua, bahwa ketika melakukan registrasi, peserta diperselakan untuk mengajukan pertanyaan seputar persiapan peranikah. Nah, karena seperti yang sedang kita canangkan ya, realita ekspektasi gitu. Mana sih ekspektasi yang dimiliki oleh para calon-calon pengantin mungkin dengan realita yang sebenarnya ada gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya, Bu. Saya tidak akan menahan lebih lama lagi. Saya persilahkan kepada Ibu Nenden dan Ibu Lia untuk berbagi ilmunya. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Taisma. Mungkin Ibu Nenden, mau Ibu dulu atau saya dulu? Terima kasih, Taisma. Tidak akan, Bu, ya. Oke. Ya, mohon izin ya Ibu Lia terlebih dahulu. Selamat pagi semuanya, teman-teman semua yang dari Bandung, dari tadi ada yang dari Sukabumi ya, yang dari Bogor, dan ada juga ternyata yang Masya Allah jauh dari luar Pulau Jawa. Ada yang dari Bonek ya, kalau tidak salah. Terus ada yang dari Lampung. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih, Taisma. Pertama-tama saya ucapkan kepada moderator dan MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Mungkin disini, oh ya, tidak lupa juga saya ucapkan selamat pagi ya. Assalamualaikum. Untuk Ibu Wadek ya, Ibu Ana, terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Untuk Ibu Sekretaris Departemen Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Ibu Yoyo, Assalamualaikum. Terima kasih juga ada Ibu Ketua Prodi PKK, Ibu Dr. Yani, dan Ibu Myrna, dosen Prodi PKK, dan semua peserta pagi hari ini. Terima kasih sudah ikut bergabung di acara webinar Pranikah Seri 2 ini. Mungkin saya lebih ke kita sharing pengalaman saja. Kalau transfer ilmu, sepertinya saya juga masih kekurangan ilmu gitu ya. Saya masih harus belajar banyak sama Bu Nenden, sama ibu-ibu semuanya. dan mungkin saya bisa belajar bersama teman-teman semua di sini. Teteh, saya izin share screen ya. Oke. Nah, saya juga di sini mengambil tema sama seperti judul besarnya, yaitu ekspektasi versus realita Pranikah kalau saya ya. Mungkin nanti untuk kehidupan pernikahannya bisa nanti Ibu Nenden yang akan memberikan materi tentang itu. Sebetulnya pembahasan tentang keluarga itu sering sekali ya kita anggap sepele. Buktinya yaitu kita tidak menyiapkan ilmu sebelum melangkah ke rumah tangga. Mustahil misalkan kita membangun sebuah gedung yang sangat tinggi jika tanpa disiapkan ilmunya, tanpa disiapkan tiang yang kuat gitu. Misalkan kita punya dana banyak, tetapi apakah kita akan menyianyikan dana itu untuk orang yang apa yang tidak mempunyai ilmu gitu. Kita akan mempersiapkan atau mempercayakan gitu ya dana itu. Nah, tapi kadang kita menganggap bahwa rumah tangga itu dengan sederhana kita katakan bahwa ya udahlah sambil jalan aja gitu ya. Nah, meskipun seperti itu ini adalah bukti bahwa kita sedikit meremehkan tentang kehidupan keluarga. Padahal di dalam kehidupan keluarga itu sangat banyak sekali yang harus kita pelajari dan ilmunya yang harus kita dapatkan itu sangat banyak gitu. Misalkan suami dan istri menikah, laki-laki dan perempuan itu bertemu gitu, lalu menikah. Setelah menikah, apakah ilmu kita sudah cukup? Misalkan sebagai seorang suami. Begitupun apakah ilmu kita sudah cukup sebagai istri? Nah, lalu misalkan setelah kita menikah punya anak. Nah, seorang laki-laki menjadi bapak dan seorang perempuan itu menjadi ibu. Nah, apakah itu memang kita sudah siap memiliki ilmu sebagai seorang ayah dan memiliki ilmu sebagai seorang ibu? Bukan karena kita hanya punya anak. Jadi, bisa menjadi seorang ibu ataupun menjadi seorang bapak. Setelah nanti kita punya anak, kita menjadi seorang nenek dan kakek. Apakah kita sudah mengetahui ilmunya bagaimana sih menjadi seorang kakek? Bagaimana menjadi seorang nenek? Ternyata itu ada ilmunya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pernikahan. Di sini kita sudah tahu semuanya ya bahwa disebutkan dalam Quran Surat Al-Isra dan janganlah kamu mendekati zinah. Nah, sesungguhnya zinah itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, di sini menikah itu sebetulnya adalah perintah Allah dan Rasulnya. Kita sepakat. Yang kedua, menikah adalah syiar dan pembentukan generasi yang soleh. Dan yang ketiga yaitu bagian dari fitrah kemanusiaan. Bagian dari fitrah manusia untuk menikah itu. Dan menyiapkan diri adalah menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk menuju gerbang pernikahan. Ada pun persiapan pernikahan yang pertama itu kita jangan takut menikah. Nah, banyak sekali di sini mungkin kita pernah mendengar kita jadi trauma menikah misalkan karena terlahir atau mempunyai masa lalu-masa lalu yang trauma gitu terhadap pernikahan baik itu dari orang tua ataupun dari teman sekeliling kita. Nah, namun jangan juga menggampangkan menikah tanpa persiapan. Maka untuk persiapan ini kita sama-sama saling berdiskusi bagaimana cara mempersiapkan pernikahan dengan baik. Nah, yang kedua yaitu jangan sembarangan memilih calon pendamping hidup. Nah, misalkan karena satu hobi sama-sama makan bakso misalkan ya, seperti itu. Tidak seperti itu gitu ya. Namun jangan juga berlebihan dalam kekhawatiran memilih calon. Nanti misalkan nggak mau calon yang seperti ini nggak mau calon yang seperti itu dan pada akhirnya bingung sendiri kenapa saya belum juga mendapatkan jodoh yang terbaik untuk saya. Nah, jika kedua hal ini kita bisa dapatkan atau kita bisa jalani maka nanti akan terbentuk atau akan tercipta wonderful marriage. Apa sih yang dimaksud dengan wonderful marriage itu? Nah, wonderful marriage yang pernah saya baca dari sebuah literatur yaitu sebuah proses pernikahan yang baik dan benar sesuai dengan ajaran dan aturan agama. Nah, seperti apa yang baik dan benar itu yang sesuai dengan agama dan aturan negara nanti kita bahas selanjutnya ya yang lebih dalam lagi. Nah, bagaimana cara kita agar bisa mencapai wonderful marriage itu? Ada lima langkah yang pertama yaitu meminang atau hitbah. Nah, di sini sebetulnya mengawali pernikahan itu tidak dimulai dari meminang atau hitbah tapi dari mulai persiapan diri kita sendiri dan bisa meyakinkan kedua orang tua kita bagaimana kita bisa meyakinkan orang tua calon pasangan kita kalau misalkan orang tua kita sendiri saja belum yakin kalau kita bisa mampu untuk melaksanakan pernikahan yang kedua yaitu merencanakan teknis pernikahan yang ketiga pelaksanaan akan nikah yang keempat pelaksanaan walima atau pesta pernikahan yang keempat ya dan yang kelima adalah hari-hari indah setelah menikah nah, mungkin ini semua ekspektasinya sih sebetulnya lima hal ini ya untuk kita bisa melaju ke jenjang pernikahan dan membentuk sebuah keluarga yaitu kita berkenalan lalu setelah berkenalan merencanakan pernikahnya seperti apa ya konsepnya dan lain sebagainya lalu setelah terbentuk konsep melaksanakan akan nikah lalu nanti untuk menghormati dan kita membagi kebahagiaan itu dengan pelaksanaan walima atau pesta pernikahan dan selanjutnya Alhamdulillah kita sudah menikah akhirnya kita nanti akan hidup bahagia gitu ya bersama pasangan kita nah lalu yang selanjutnya ada hal-hal yang tidak dijaga dalam berinteraksi antara laki-laki dan perempuan kenapa ada hal-hal yang harus dijaga karena tadi kan untuk membentuk wonderful marriage itu harus yang baik caranya sesuai dengan ajaran agama dan juga aturan negara nah yang pertama itu niatnya semata-mata karena Allah kita harus niatkan secara lurus ya jangan karena misalkan baper nonton Korea atau lihat postingan yang indah-indah gitu ya yang kedua yang diinteraksikan adalah sesuatu yang hak yang disampaikan seperlunya dengan suara tegas tidak dibuat-buat dan dengan sikap yang tenang nah karena dalam proses dari mulai kita perkenalan sampai ke pernikahan dan bahkan apa nantipun setelah pernikahan akan selalu terjadi proses interaksi nah yang ketiga tidak berduaan biar tidak baper gitu ya yang ketiga tidak bersentuhan agar nanti hasilnya baik dan berkah dan nomor lima yang selanjutnya tidak berdesakan menutup aurat dengan sepatutnya dan menahan pandangan gitu jadi ditahan-tahan dulu ya gitu untuk yang belum halal agar nantinya pernikahannya diberkahi dan mudah-mudahan apa namanya diberikan kelancaran nah ada pun bagaimana atau apa sih kriteria calon istri gitu untuk para laki-laki alhamdulillah di seminar pagi ini ada peserta laki-laki yang mengikuti nah sebetulnya kita sebagai orang muslim khususnya gitu ya tidak harus pusing-pusing menentukan kriteria aduh harus yang ganteng harus yang putih misalkan gitu harus yang tinggi gitu ternyata dalam Al-Quran dan juga hadis riwayat buhori dan muslim itu sudah disebutkan hanya empat kriteria calon istri yang pertama itu karena hartanya yang kedua karena kemuliaan keturunannya yang ketiga karena kecantikannya dan karena agamanya nah maka disini pilihlah wanita karena agamanya jika tidak maka binasa langkau nah disini kita harus gitu ya misalkan yang hartanya punya poin satu keturunan satu kecantikan satu tapi agamanya nol maka dikalikan nanti akan menjadi nol hasilnya kita akan binasa atau ya untuk proses pernikahannya selanjutnya tidak akan baik selanjutnya kriteria calon suami nah ini untuk para perempuan bagaimana sih kriteria calon suami yang baik itu ternyata disebutkan dalam hadis riwayatir nizi jika datang melamar kepadamu seorang yang engkau ridho akan agama dan ahlaknya maka nikahkanlah dengannya jika kamu tidak menerima lamaran tersebut miscaya terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang luas nah jadi untuk kriteria perempuan mencari calon imam itu yang engkau ridhoi akan agama dan ahlaknya insya Allah kalau misalkan agama dan ahlaknya baik nanti calon imam kita akan bisa menuntun kita ke jalan yang lebih baik nah ada pun kewajiban suami atau hak seorang istri gitu ya kewajiban suami kepada istrinya ada tiga yang pertama menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka nah disini kenapa perlu seorang istri mencari suami yang baik agamanya baik ahlaknya yang kedua memberi nafkah yang halal dan toyib gitu ya yang halal tidak mengandung unsur-unsur yang haram kalau yang toyib itu yang sehat yang bergizi yang menyehatkan gitu ya yang ketiga memperlakukan istri dengan makruf atau baik nah ada pun kewajiban seorang istri atau hak suami yang pertama istri itu menaati suami dengan baik di jalan Allah yang kedua menjaga dan memelihara kehormatan dirinya serta keluarganya dan yang ketiga berahlak mulia dalam berinteraksi dengan suaminya ternyata kalau dijabar kalau diklasifikasikan hanya tiga kewajiban istri itu untuk berlaku baik gitu ya menaati suaminya nah ada pun kewajiban bersama antara suami dan istri nanti setelah menikah yang pertama yaitu bekerjasama mewujudkan keluarga yang sama sakinah mawadah warohma yang kedua bekerjasama dalam membentuk generasi anak-anak soleh-soleha yang ketiga bekerjasama dalam membangun umat atau berdakwah jadi niatnya kita menikah itu tidak hanya semata-mata untuk keuntungan diri kita pribadi nah selanjutnya yang awalnya adalah wonderful couple jika sudah tercipta wonderful couple keluarga itu menjadi bahagia keluarga bahagia diawali dengan pertemuan laki-laki dan perempuan dalam sakralnya ikatan pernikahan lalu berproses melalui serangkaian tahap berinteraksi dengan penuh kehangatan lalu menemukan kemistri antara suami dan istri lalu penyatuan jiwa dari dua insan yang memiliki banyak perbedaan karena dalam menikah itu menyatukan dua insan dua kepala dua jiwa gitu ya tidak hanya aku tidak hanya kamu nah selanjutnya menjadi pasangan yang serasi dan bahagia lalu suasana jika pasangan itu sudah serasi dan bahagia maka akan menciptakan suasana keluarga menjadi penuh kedamaian dan keceriaan gitu maka apabila keluarga itu sudah damai sudah ceria gitu apa hatinya tenang senang pikirannya tenang gitu maka lahirlah anak yang tumbuh dan menjadi anak-anak itu tumbuh yang dididik dengan pendidikan terbaik dari kedua orang tuanya lalu anak itu lahir dan dididik serta mendapatkan pendidikan yang terbaik mendapatkan cinta kasih mendapatkan sentuhan terbaik mendapatkan perhatian lalu berkembanglah suasana itu penuh dengan cinta dan kasih sayang lalu terjauhkan dari kekerasan dan tekanan negatif orang tua gitu karena orang tuanya sendiri sudah selesai dengan permasalahan pribadinya lalu mendapatkan contoh keteladanan dalam kehidupan keseharian karena bagaimana kita ingin membentuk generasi atau anak-anak yang kuat yang soleh-soleh kalau misalkan teladan yang dilihat oleh anak teladan yang dilalui oleh anak-anak itu tidak baik dalam keseharianya karena anak itu meniru orang tua melihat perangai orang tua yang bersama dia sehari-hari lalu jika keluarga itu sudah dibentuk itu menjadi keluarga yang sakinah keluarga sakinah itu dibentuk oleh yang tadi wonderful couple nah keluarga ini sudah menjadi model dalam sebuah komunitas masyarakat karena lingkungan terkecil itu kan keluarga nah kalau misalkan keluarganya sudah baik sudah bisa memanage dengan baik maka nanti akan menjadi model dalam sebuah masyarakat model yang baik gitu yang bisa ditiru oleh masyarakat nah selanjutnya muncul kondisi masyarakat yang madani yang berperadaban tinggi karena dibentuk oleh keluarga-keluarga yang sakinah nah selanjutnya masyarakat bermartabat dan menjunjung norma-norma agama serta etika kesusilaan masyarakat berperadaban iman sudah terwujud lalu bangsa dan negara yang kuat memiliki keutamaan serta kemuliaan menjunjung tinggi moralitas menegakkan keadilan menebarkan kasih sayang mewujudkan ketentraman dan kehidupan lalu akan terbentuk kesejahteraan serta keberkahan bagi semua warga negara Indonesia khususnya jadi dari terbentuknya wonderful couple itu bisa berpengaruh signifikan gitu ya sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat bahkan yang lebih luas lagi kesejahteraan dan keberkahan bagi warga negara dan bangsa itu sendiri nah lalu di sini maaf nah semuanya itu harus bermula dari munculnya wonderful couple pasangan suami istri yang serasi harmonis hidup dalam naungan iman mendapatkan suasana yang sakinah mawadah warohmah serta penuh nah sekarang bagaimana gitu ya tanda bahwa kita itu sudah siap menikah kita itu sudah siap mengarungi bahteran rumah tangga nah ada tiga yang saya kelompokkan yaitu yang pertama kesiapan fisik yang kedua kesiapan agama atau fisimisi dan yang ketiga kesiapan emosional gitu sekarang misalkan satu kesiapan saja misalkan belum siap gitu ya dari tiga kesiapan ini maka akan ada yang bolong ada yang pincang misalkan fisiknya sudah kuat gitu tapi fisiknya sudah kuat tapi emosionalnya belum baik gitu jadi apa sedikit-sedikit kalau ada masalah itu pun misalkan sedikit-sedikit kalau ada masalah itu emosi gitu ya gampang marah bahkan misalkan kalau bertengkar hit and run gitu ya kalau dalam belanja online shop kalau nggak suka yaudah tinggalkan tidak begitu gitu ya terus misalkan kesiapan agama dengan emosionalnya sudah oke tapi kesiapan fisiknya belum misalkan anak SMP anak SD bahwa itu belum begitu siap secara biologis tapi insya Allah kalau seluruh peserta yang ada di sini untuk kesiapan fisiknya sudah siap kalau laki-laki ditandai dengan perubahan-perubahan hormon gitu ya perubahan secara biologis di dalam tubuh perempuan ditandai dengan menstruasi dan lain sebagainya nah lalu mungkin dari saya cukup sekian di sini hanya apa sih ada harapan gitu ya yang terakhir itu semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua pasangan yang harmonis bahagia keluarga yang sakinah mawadah warohmah anak-anak yang soleh-solehah kehidupan yang penuh berkah rezeki halal dan toyib yang melimpah masyarakat bangsa dan negara yang berperadaban indah itu Teisma yang bisa saya sharingkan mungkin ya nanti untuk lebih dalamnya kita bisa sharing di sesi diskusi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bulia terakhir juga ada lantuan doa ya insya Allah mudah-mudahan doanya kembali juga kepada Ibu dan tentunya bisa menambah keberkahan pertemuan kita pada pagi ini nah kalau tadi sudah disampaikan sedikit pengantar dari Bulia berikutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Nenden untuk menyampaikan pengantarnya atau insight-insight lebihnya silahkan Ibu waktu datang saya berikan kepada Ibu the stage is your terima kasih Te Isma aduh Alhamdulillah riba alamin kita sudah dengar serunya Bulia ya menyampaikan hal-hal yang secara ekspektasi kita melihat bahwa kehidupan pernikahan itu sepertinya indah memang harus indah dan bisa indah sebenarnya seperti itu ya kalau kita suka nonton ya mungkin sinetron drama gitu ya menunjukkan kehidupan berkeluarga itu rasanya seru ya kalau melihat suami ganteng kaya apalagi baik soleh kalau zaman saya dulu mungkin ada ceritanya yang tampilan seperti itu catatan si Boy aduh Ibu zaman kapan itu jadul banget katanya siapa itu catatan si Boy tapi itu gambaran gambaran idealnya seorang laki-laki yang diherapkan nah tapi kalau perempuan yang mana nih ya kita sudah banyak dengar gitu ya maksudnya tampilan-tampilan perempuan yang cantik yang sangat religius gitu terus juga tapi dia juga sangat ramah dan tampilan sempurna lah sebagai seorang perempuan nah oleh karena itu itu ekspetasi kita pada kenyataannya pada kenyataannya kita bisa lihat dari situasi saat ini yang seperti tadi disampaikan oleh Ibu Wadek Ibu Ana begitu banyak perceraian yang terjadi berarti ada apa yang terjadi dengan pernikahan tersebut menit ya menit ya Puntun di share screennya oke kalau kita bicara tentang keluarga kita bisa melihat bahwa sebuah keluarga itu merupakan unit kecil dari sosial dari masyarakat dikatakan oleh Enrique bahwa the family is the smallest unit of society and therefore critical of its development and maintenance there are four major issues in the development of a family there are med selection special relationship parenting and change maksudnya apa bahwa di dalam sebuah keluarga itu kita harus melihat bahwa adanya sebuah perkembangan ya adanya sebuah perubahan dan kita harus menjeganya main thing empat hal penting dalam sebuah keluarga itu diantaranya adalah pemilihan pasangan hubungan suami istri parenting pengasuhan ya pada anak dan juga perubahan apa yang dimaksud dengan perubahan ya seperti tadi disampaikan pada saat kita menikah ada perubahan pada saat kita punya anak satu perubahan lagi terjadi ya jadi dinamis sebuah keluarga tersebut nah terus keluarga yang berkualitas seperti apa kalau di dalam peraturan menteri saja keluarga itu sudah disampaikan ada ketentuannya ada standarnya ya kita jadi negara Indonesia ini berharap keluarga yang terbentuk di masyarakat kita ini berkualitas yaitu keluarganya yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah punya kesejahteraan yang dijadikan oleh sehat maju pendiri jumlah anak yang ideal juga bertanggung jawab harmonis dan memiliki ketakuan kepada Tuhan nah di dalam sebuah keluarga yang seperti tadi disampaikan juga oleh Bully kan ekspektasi kita banyak tapi pada realitasnya kemampuan pengetahuan kita sampai mana nih artinya kita harus mengetahui dulu di dalam sebuah keluarga itu terdapat beberapa fungsi yang harusnya menjadi landasan berlangsungnya bahtera pernikahan itu nah di direktorat keluarga balita dan anak ini saya kutip ada delapan fungsi salah satunya agamaan jelas tadi disampaikan kalau memilih perempuan itu dari agamanya jadi umumnya agama manapun berharap bahwa pemilihan suami istri itu dengan dasar agama yang sama mengapa sebenarnya itu lebih kepada mengurangi konflik gitu ya mengurangi konflik internal karena ketika berbeda agama walaupun memang kita digambarkan banyak perkawinan yang berbeda agama terlihat seperti harmonis bisa saja memang harmonis dan memang betul harmonis tapi pada dasarnya ada sebuah celah yang menurut saya nanti juga akan bisa memicu sebuah konflik gitu ya bisa saja tapi bagaimana itu memaintensinya itu tergantung pada individunya tapi diharapkan didasari dengan agama yang sama itu pemilihan pasangan pertama ya dengan dasar agama yang sama nah terus bagaimana lagi fungsi sosial budaya pada fungsi sosial budaya ini ekspektasi kita kan anak-anak bisa mempelajari semua budaya yang ada di dalam keluarga yang dibawa oleh ayahnya dibawa oleh ibunya gitu ya tapi pada kenyataannya mungkin saja budaya yang dibawa itu ternyata terjadi gesekan misalnya pasti ibu membawa budaya yang ramah di dalam keluarga itu tapi misalnya si ayah membawa budaya yang tegas keras gitu nah bagaimana nanti anak itu bisa beradaptasi atau misalnya pasangan bisa beradaptasi ya ekspektasi kita kan lancar aman gitu tapi pada kenyataannya jadi bentrokan disitu bisa saja tidak ada kompromi disana terus fungsi cinta kasih di dalam keluarga diharapkan cinta kasih yang terlahir ya ekspektasi kita pasangan mengungkapkan perasaan dengan pelukan itu seperti biasa saja terjadi di dalam keluarga anak-anak melihat ayah ibunya bermesraan dalam artian memberikan pelukan itu hal yang wajar gitu ya tidak berlebihan maksudnya tapi pada kenyataannya ternyata ada pernikahan yang didasari tidak dengan cinta kasih gitu ya anak misalnya terlahir mohon maaf di luar pernikahan sehingga ya awalnya mungkin dari cinta kasih tapi karena tidak dengan cara yang betul gitu akhirnya terjadilah konflik gitu karena misalnya pihak keluarga istri lah atau pihak keluarga laki-laki yang menyatakan benar nih benar nih anak kami anak kamu karena misalnya bisa saja seperti itu konflik yang terjadi gitu ya jadi cinta kasih juga harus menjadi fungsi di dalam keluarga kemudian fungsi perlindungan nah ekspektasinya keluarga merasa nyaman aman di dalam rumah terlindungi dari hal-hal yang tidak menyenangkan namun pada kenyataannya di dalam keluarga tersebut terjadi kasus kerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada istri tapi juga pada suami anak gitu ya itu yang terjadi jadi fungsi mana yang terjadi kalau perlindungan ini tidak ada di dalam keluarga anak melihat pertengkaran misalnya antara ayah dan ibu gitu atau misalnya di antara anak-anak tersebut juga terjadi sibling referee jadi adanya persaingan antar kakak adik gitu itu jadi masalah juga fungsi selanjutnya adalah fungsi reproduksi oke ekspektasi kita setelah menikah mungkin ada harapan oke lah kita menunda dulu nanti tahun depan ya kita punya bayinya misalnya gitu punya anak ternyata pada prosesnya pada saat setelah ditunda 7 tahun 10 tahun belum diberikan anak nah itu juga kan menjadi sebuah sebuah apa ya sebuah tantangan gitu ya apa yang terjadi gitu karena fungsi reproduksi itu jelas bahwa memang keluarga itu harus menurunkan menurunkan keturunan tempat berkembangkan fungsi reproduksi ini secara menyeluruh jadi pada anak pun dikenalkan pendidikan seksual dari sejak dini untuk memahami siapa perempuan siapa laki-laki sehingga fungsi reproduksi itu juga mendalam gitu ya pengetahuan ada juga yang memang setelah menikah langsung punya anak nah ini di dalam fungsi reproduksi ini juga kita harus pahami bahwa kesiapan memiliki anak itu harus dikomunikasikan ya harus dikomunikasikan kenapa karena perempuan yang menjalani kehamilan ini mengalami proses yang luar biasa gitu nah pada kenyataannya pada kenyataannya di dalam sebuah keluarga ada misalnya keluarga-keluarga yang berkeyakinan untuk memiliki anak lebih dari lima misalnya nah itu tuh harus dikompromisikan apa dikompromisikan dikomunikasikan antara istri dan suami sanggupkah ya karena itu juga akan menjadi konflik ketika sebenarnya mungkin si istri tidak siap tapi suami punya keyakinan seperti itu sehingga anaknya sampai 10 orang misalnya dan itu juga menimbulkan permasalahan untuk selanjutnya fungsi sosialisasi kita lihat ada pendidikan juga disitu sebagai tempat pertama mengembangkan proses interaksi ya jadi suami istri berinteraksi anak berinteraksi jadi dengan komunikasi yang baik diharapkan fungsi ini berjalan dengan baik permasalahannya seperti tadi bagaimana setiap individu memiliki komunikasinya cara berkomunikasinya ada orang yang sangat pendiam suami kalau sakit tidak pernah bicara istri yang kalau punya masalah keuangan tidak bisa berkomunikasi jadi akhirnya ya itu tadi dipendam dipendam masalahnya dan boom jadi waktu gitu ya seperti itu fungsi keberikutnya adalah fungsi ekonomi dimana setiap keluarga tidak mungkin tidak ada keuangan di dalamnya harus terjadi sumber-sumber ekonomi terjadi ya sumber pendapatan itu bisa diperoleh dari suami ataupun juga dari istri nah bagaimana fungsi ekonomi ini berjalan juga itu juga harus dikomunikasikan ya bagaimana seorang istri mampu mengelola keuangannya atau suami juga memenuhi kebutuhannya nah itu juga menjadi sebuah fungsi yang harus dipenuhi realitasnya realitasnya banyak sekali saat ini perempuan yang dituntut misalnya menjadi apa tanggung jawab suami dialihkan misalnya ke perempuan tapi bagaimana itu bisa menjadi tetap sebuah harmonisasi nah itu sebenarnya juga perlu sebuah proses tapi banyak sekali juga misalnya TKW-TKW yang berjuang keluarganya gitu ya tapi agak miris hati juga ketika melihat suaminya di Indonesia mana menikah lagi misalnya gitu itu kenyataannya banyak banyak fungsi yang terakhir adalah pembinaan lingkungan yang seperti tadi ketika keluarga dibentuk dengan sejahtera wonderful couple tadi yang kuliah sampaikan intinya adalah memang akan mengembangkan positif vibe gitu ya gelombang-gelombang positif dari satu keluarga ini menjadi ke keluarga yang lain ke keluarga yang akhirnya membentuk masyarakat yang lemadani tadi dan negaranya pun akan betul-betul sejahtera oke next itu kriteria keluarga Sakina ekspektasinya disampaikan oleh Bapak Harafab ini adalah saling menghormati saling menghargai antara suami istri ya situasi ini bisa terjadi ketika memang kita sudah mendalami siapa itu suami kita siapa diri kita di dalam pernikahan itu tidak bisa fake ya kalau kita fake palsu jadi sebelum mengenal dengan kita misalnya suami mengenal kitanya seperti perempuan yang manis yang ramah gitu ya yang pokoknya penuh dengan keindahan pada kenyataan real perilakunya adalah gitu wah gitu ya sampai suaminya waduh ternyata yang saya hadapi ini gitu itu juga menjadi sebuah pemicu konflik-konflik itu yang ada jadi karena kita hadir tidak sebagai orang yang apa adanya kita kemudian yang kedua kita berharap setia saling mencintai ya gitu kesetiaan ini juga menjadi benteng kekekohan keluarga karena bisa jadi bisa jadi ya gangguan itu sangat sangat banyak gitu luar biasa yang kita tidak pernah mengetemui bahwa gangguan kecil saja bisa membuat kesetiaan itu tergoyahkan gitu ya yang asalnya setia hanya karena misalnya kita punya situasi lingkungan kerja gitu teman yang suring curhat 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 akhirnya merasa dibetuhkan nah itu juga akan menjadikan sebuah bahaya gitu ya pada kehidupan kita nah jadi tapi tidak juga nih ekspektasi kita kan saling mesetiap karena saking setianya realitanya setiap waktu di jam telfon lagi ditelfon lagi terlalu posesif gitu ya kita juga jadi tidak nyaman untuk bersosialisasi untuk bekerja misalnya untuk ibu-ibu ya kemudian yang ketiganya mampu menghadapi segala persoalan baik dari segala kesukaran itu kita hadapi dengan arif dan bijaksana ini ternyata tidak semudah yang kita ucapkan ya pada dasarnya pernikahan itu proses proses saling belajar gitu ya saya menjelang pernikahan yang ke-16 tahun ini tidak berarti tidak ada konflik konflik itu ada gitu ya dan ini selalu terjadi dalam situasi yang mungkin ada momen-momen kita sedang slow gitu ya sensitifitasnya lagi tinggi bapernya lagi tinggi itu sudah perjadian pasti akan terjadi karena apa salah persepsi salah menyampaikan maksud gitu ya itu juga bisa menimbulkan akhirnya bentrok gitu ya terus yang keempat saling mempercayai tentunya ketika kita diberi kepercayaan saya Alhamdulillah diberi kepercayaan oleh suami misalnya untuk bekerja maka saya harus menjaga kepercayaan itu artinya apa ketika saya berkendiri di luar rumah saya menjaga diri tidak membuat menimbulkan fitnah pada orang lain karena perlaku saya yang tidak sesuai karena siapa tahu ya kita tidak pernah tahu maksud saya A dilihat oleh orang lain B sehingga timbulnya fitnah wah buninen dekat dengan bapak ini aduh itu jadi menjadi dipitnah artinya berarti kita harus disitu harus menjaga diri saling memahami kelebihan dan kekurang tentunya setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan dan kita harus harus menjaga itu kenapa karena pada saat kita menyampaikan memperlihatkan kelebihan kita kita akan dihargai walaupun ketika ada kekurangan dengan kita memahami kekurangan kita memahami kekurangan suami kita akan saling menghargai kita saling melengkapi itu di dalam situasi yang kenyataannya seperti itu kemudian apalagi konsultatif usawarah tidak segan minta maaf jika bersalah ini tidak hanya berlaku pada suami dan istri tapi juga berlaku pada orang tua pada anak ini juga sangat berlaku dimana kalau memang salah kita tidak segan untuk meminta maaf kemudian apa tidak menyuliskan dan bisa pikiran karena biasanya adalah hal-hal yang menyebabkan kita tidak bisa menerima langsung pendapat saran misalnya dari suami atau suami tidak bisa menerima pendapat kita sebagai istri kita harus berlapang dada dengan situasi seperti itu dapat mengusahakan sumber penghasilan yang layak bagi keluarga jadi ini juga bisa dikompromikan apakah memang istri ikut berperan di dalamnya boleh misalnya atau kata suami kamu tidak perlu keluar rumah semua akan saya penuhi ya silahkan itu jadi kompromi antara suami dan istri semua keluarga akan terpenuhi kebahagiaannya dan pastinya hiburan yang layak di setiap situasi oke itu selanjutnya kalau kita lihat bahwa ada integrator keluarga sehat yang seperti tadi disampaikan sudah kompromi kah kita memiliki anak jangan sampai misalnya ya itu tadi kita punya pemikiran misalnya sebagai istri saya ini hanya dibatasi punya anaknya dua karena kondisi fisik saya hanya mampu melahirkan misalnya secara sesar dan hanya dibatasi paling maksimal tiga tapi suami punya konsep tidak boleh ada misalnya menggunakan alat program keluarga berencana gitu pokoknya pakai harus punya anaknya banyak misalnya gitu nah itu juga akan menjadi konflik ya kalau tidak dikomunikasikan dengan baik bagaimana ibu juga ini indikator keluarga sehat artinya di dalam aspek-aspek ini diharapkan ini terpenuhi menyedihkan sebuah keluarga itu sehat tapi pada kenyataannya terjadi situasi yang tidak semudah itu kita peroleh gitu ya misalnya ketika nomor tiga nih bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap ini diharapkan keluarga sehat secara aturan kementerian negara memberikan jaminan tersebut tapi ada orang-orang misalnya yang punya prinsip anak saya tidak boleh diimunisasi nah itu juga harus dikompromikan apakah betul suami istri ini berkesepakat seperti itu nah ya itu menjadikan pilihan sebenarnya ya menjadikan pilihan bayi mendapat air susu ibu asih eksklusif sebanyak enam bulan itu full asih eksklusif tapi setelah itu dua tahun bisa dipenuhi betulkah bayi bisa mendapatkan itu ternyata tidak semua bayi mendapatkan itu kenapa karena ada situasi yang menyebabkan si ibu itu tidak tersupport dengan baik asihnya ya dan itu dukungan suami sebenarnya untuk mendapatkan itu support secara fisik support secara psikis nah itu juga menjadi masalah biasanya nah hal-hal yang lainnya mungkin nanti kita lebih banyak bicara di masalah ya karena ini juga sebagian sudah banyak tadi disampaikan oleh ibu lia kita intinya ada ingin membentuk warga yang harmonis untuk selanjutnya mungkin teisma boleh saya sampaikan beritanya eh ini sampaikan lagi kepada teisma silakan teisma baik terima kasih ibu nenden alhamdulillah kalau tadi dari ibu nenden juga sudah banyak juga teman-teman ilmu-ilmu baru meliputi fungsi keluarga kriteria keluarga sakina hingga indikator keluarga sehat menurut kemenkas RI nah biasanya ibu nenden dan ibu lia ketika kita mengadakan forum seperti webinar seperti ini setelah mendapat pengetahuan baru peserta akan menimbulkan pertanyaan nah dari pertanyaan juga akan berakar jadi pertanyaan lagi pertanyaan lagi begitu seterusnya hal itu tentunya sesuatu yang harus kita support ya sesuatu yang harus kita dukung karena ilmu itu tidak belajar itu tidak ada akhirnya oleh karena itu selama acara berjalan selama pematerian ini berjalan kolom komentar akan selalu dibuka sebagai media penyaluran pertanyaan ya ketika materi disampaikan tetapi sebelumnya seperti yang sudah saya sampaikan sudah terkumpul pertanyaan-pertanyaan ketika hadirin sekalian melakukan registrasi oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan tersebut yang banyak sekali jumlahnya telah kami rangkum telah kami ringkas menjadi beberapa kriteria pertanyaan yang insya Allah akan sedikit lebihnya menjawab rasa penasaran dari partisipan pada hari ini nah pertanyaan yang pertama ya hadirin sekali masalah dalam pernikahan dan solusinya nah betul ya biasanya ketika dalam ketika melaksanakan pernikahan maupun menghidupi menjalani kehidupan setelah pernikahan itu pasti ada masalahnya apa sih biasanya masalah yang ada dalam pernikahan itu dan solusinya apa baik baik oke ya kita dari sana dulu ya boleh ya kita bahas ya boleh boleh ibu oke masalah itu sebenarnya sangat beragam saya Isma ya karena kalau melihat dari fungsi keluarga yang saya sampaikan berarti bisa saja dari delapan fungsi tersebut muncul masalah gitu ya ekonomi cinta kasih tadi perlindungan jadi setiap setiap fungsi itu bisa menemukan masalah nah bagaimana solusinya artinya untuk solusinya sendiri juga sesuai dengan permasalahan yang ada kalau kita bicaranya tentang ekonomi maka solusi yang dicarinya yaitu berkaitan dengan pemenuhan ekonomi tersebut gitu ya kalau masalahnya dengan fungsi perlindungan tadi berarti solusinya kaitannya dengan seperti itu seperti kita tahu misalnya kalau fungsi ekonomi pada kenyataannya saat ini gitu masa pandemi ini banyak aspek ekonomi yang terdampak bayangkan saja misalnya berbagai aspek sektor industri itu terdampak sehingga terjadi pengurangan pendapatan dengan begitu harus dikomunikasikan pada istri misalnya suami saya perolehan pendapatannya berkurang sekian persen berarti ibu mohon untuk bisa mengelola sesuai gitu di dalam situasi seperti itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan karena bisa jadi ibunya tidak mempunyai kemampuan mengelola ekonomi dengan baik jadi uang pun akhirnya terasa sangat sedikit dan apa ya konflik timbul mulai ribut uang kurang kan sudah dibilang suami uangnya memang berkurang ya tapi kan kebutuhannya banyak ini ini itu ini banyak kali gitu nah artinya dalam situasi itu pendekatan ekonomi harus dilakukan dengan cara apa diskusi bersama yuk kita list skala prioritas mana yang mana yang harus digahulukan dan itu betul tadi harus dengan kepala dingin kalau kita sama-sama ego pasti tidak akan selesai setiap masalah ketika solusinya itu tidak ditemukan pasti diadarannya karena ada ego masing-masing dalam situasi sedang pasangan kita emosi kita redam dengan apa dengan diam dulu kasih space kasih jarak untuk untuk apinya itu tidak meninggi karena semakin kita akan berkonflik masalah tidak akan selesai saya biasanya seperti itu baik dengan suara jadi best practice nya seperti itu ketika saya ada masalah dengan anak saya saya suka minta oke space beri waktu mama 10 menit untuk di kamar diam meredamkan emosi dan dia juga diam untuk mengetahui dulu apa sih kesalahan saya karena anak biasanya juga punya pembelaan diri setelah 10 menit itu saya keluar lagi baru diobrolkan itu biasanya lebih nyaman begitu pula pada suami ataupun saya kalau sedang emosi lebih baik diam dulu baru setelah agak tenang kita bisa bicara dengan Nick dan bisa kita peroleh solusinya begitu Teisma oke jadi selain fokus pada kita harus fokus untuk menentukan solusi yang terbaik ya Bu diawali dengan mengkondifikan diri kita sendiri sederhananya ketika akan berkomunikasi gitu tadi kata kuncinya adalah harus dengan kepala dingin karena takutnya emosi kita yang berbicara bukan logikanya begitu ya untuk pertanyaan pertama terima kasih Bu Nenden kita tadi sedikit dibahas juga oleh Bu Liat tapi mungkin boleh diperlengkap lagi jawabannya silahkan oke terima kasih Teisman terima kasih Bu Nenden mungkin untuk permasalahan dalam keluarga ini kalau menurut saya bisa masuk ke manajemen konflik keluarga nah apa sih yang dimaksud dengan konflik gitu ya mohon maaf ini suaranya mantul nggak ya mantulnya mantap betul Bu soalnya mohon maaf ya nah jadi apa oke Alhamdulillah nah pernikahan itu berawal dari yang namanya konflik ya nah apa sih yang dimaksud dengan konflik konflik itu sebetulnya diawali dengan ketidaksesuaian yang dirasakan atas berbagai nilai gitu ya berbagai tujuan berbagai tindakan kesukaan keputusan dan realita gitu ya sebetulnya nah tadi apa namanya yang dikatakan yang dikatakan oleh Bu Nenden seperti masalah-masalah apa saja dari fungsi-fungsi keluarga suatu pertentangan konflik itu bisa disebut juga dengan suatu pertentangan atau perdebatan antara apa yang sedikitnya diungkapkan oleh satu atau dua orang gitu masalah-masalah apa saja yang atau sumber-sumber konflik apa saja yang bisa terjadi di dalam permasalahan keluarga tadi sudah disebutkan oleh Bu Nenden salah satunya yaitu ekonomi atau keuangan gitu ya bisa nanti muncul masalah pengasuhan anak kalau misalkan sudah mempunyai anak pasangan tersebut nah dari permasalahan pengasuhan anak itu kesesuaian atau kesepakatan antara suami dan istri untuk mengasuh anak itu harus dibentuk atau harus didiskusikan sebelum pasangan itu mempunyai anak jangan sampai ketika sudah punya anak ibu dan bapaknya itu bingung gitu ya jadi anaknya itu bingung sendiri gitu sebetulnya siapa sih yang betul kok kata ibu saya gini kata bapak saya gini kok tidak konsisten gitu nah itu terkait pengasuhan anak lalu adanya hubungan perkawinan dalam perkawinan itu sangat kompleks ya mau itu dari diri sendiri gitu lalu sesapa pasangan antara suami dan istri gitu keluarga kecil orang tua kita lalu merambah lagi ke lingkungan selanjutnya yaitu keluarga besar ke masyarakat dan lain lain ada juga peran atau power antara suami dan istri gitu karena biasanya kalau kita antara suami dan istri tidak mengetahui peran atau fungsi masing-masing di dalam keluarga nanti akan muncul power-power yang sangat kuat baik itu dari istri baik itu dari suami gitu karena kadang istri merasa ingin didengarkan begini misalkan suami juga begitu saya pemimpinnya jadi saya yang harus mendengarkan itu ada dari peran atau power antara suami dan istri lalu juga tadi masalah keluarga ada juga sebetulnya mungkin dianggap sepele antara permasalahan perhatian atau kepedulian gitu ya biasanya para ibu-ibu itu lebih sensitif atau para wanita itu lebih sensitif dengan permasalahan perhatian atau kepedulian gitu karena biasanya seorang istri atau seorang perempuan itu ekspektasinya lebih tinggi untuk dipedulikan gitu ya untuk diperhatikan oleh suaminya sedangkan gitu ya kodratnya seorang suami itu cenderung menggunakan pikiran gitu tidak tidak se apa ya bukan selembut tidak se apa disebutnya ya tidak scare perempuan gitu tidak seperhatian perempuan padahal mungkin laki-laki perhatian tapi dengan caranya masing-masing gitu lalu ada lagi sumber manajemen sumber daya baik itu sumber daya tadi keuangan alokasi waktu dan lain sebagainya dan juga ada sumber konflik dari keterampilan hidup gitu ya baik itu misalkan tadi menjalankan peran antara laki-laki dan perempuan antara suami dan istri nah bagaimana sih solusi gitu ya dari manajemen konflik tersebut solusi untuk menyelesaikan konflik tersebut nah disini yang pertama ada kenali faktor resiko gitu ya yang pertama faktor resiko itu yang seperti apa seperti kenali kerentanan kerentanan yang didapat atau bisa diprediksi sepanjang kehidupan keluarga misalkan yang pertama tekanan ekonomi keluarga tadi yang disebutkan oleh bundan dan istri bekerja gitu ya pembagian peran dan fungsi hubungan perkawinan dan keterkaitan antara masyarakat lalu setelah kenali faktor risiko yang kedua yaitu pencegahan nah bagaimana cara kita baik itu seorang suami atau istri bisa mencegah hal-hal yang seharusnya tidak terjadi gitu jadi kalau sudah menjadi suami istri ataupun kita menjelang kepernikahan itu jangan main-main gitu ya jangan mencoba hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan karena perkawinan itu bukan untuk coba-coba nah yang ketiga yaitu antisipasi jadi kalau misalkan apa tadi kerentanan kerentanan itu sudah ada yang muncul kepermukaan gitu ya sudah dirasakan meskipun itu sedikit kita harus bisa mengantisipasi cepat-cepat diantisipasi lalu setelah diantisipasi yang terakhir yaitu prediksi kira-kira apa nih gitu ya setelah permasalahan ini terjadi kita melakukan penyelesaian seperti ini kira-kira apa lagi yang akan terjadi atau nantinya akan berakibat seperti apa mungkin itu apa namanya tambahan dari saya dan yang paling oh ada satu lagi dan yang paling penting adalah keterampilan dari pasangan itu bagaimana bisa pasangan itu berkomunikasi secara terbuka gitu ya mengontrol pikiran yang negatif karena kalau misalkan pikiran kita terus-terusan berpikir negatif ah ini ini akan semakin bertumpuk lagi pikiran-pikiran atau prasangka-prasangka kita yang lebih negatif sehingga tidak menyelesaikan permasalahan tapi akan menambah permasalahan nah yang ketiga adalah apabila sesuatu yang buruk itu sudah terjadi maka kita berusaha untuk saling memaafkan dan jangan berat untuk meminta maaf baik itu kita merasa kadang kalau perempuan kan saya memang enggak salah suami saya yang salah tapi agar maksudnya itu kenapa bisa cepat membaik sebuah konflik itu karena dua-duanya itu tidak saling bersih tegang dengan tidak saling keras kepala tapi saling apa ya lemah melemahkan bukan berarti tidak ada kekuatan tapi saling memaafkan dan yang terakhir itu segera menyelesaikan permasalahan tadi misalkan betul ada beberapa individu yang membutuhkan waktu untuk kita bisa mengambil nafas berpikir jernih karena kadang kalau langsung dijawab juga dengan keadaan yang apa namanya panas tidak akan menjadi masalah mungkin ada quotes dari saya bahwa berbagi perbedaan itu tidak membuat kita saling membenci dan berbagi pertengkaran kecil itu tidak membuat kita saling menyakiti terima kasih Te Isma keren sekali tadi mulia itu quotesnya jadi kalau sedikit disimpulkan atau disederhanakan sebenarnya permasalahan itu kunci utamanya adalah komunikasi tapi kita juga harus siap untuk mengkomunikasikannya karena kalau sekedar komunikasi tapi isinya marah-marah sekedar isinya saling memakai kan itu tidak akan menjadi solusi juga ya oke terima kasih kita beranjak ke pertanyaan yang kedua yang banyak diajukan juga oleh peserta cara mengetahui pasangan terbaik untuk kita tadi juga sudah dijelaskan sedikit oleh bulia di awal tapi mungkin ini masih penasaran nih gitu jadi boleh dilengkapi lagi disini bu silahkan oke mulia ya sebentar ya kita coba bayangkan gitu ya kalau kalau lihat di drama Korea misalnya itu kayaknya saya lagi mengikuti nih yang namanya true beauty ya rasanya cowok-cowok ganteng terus suka sama kita yang apa adanya itu ada enggak sih gitu ya rasanya ya amazing lah kalau ada gitu ya rasanya tapi ada pastinya ada gitu ya kalau kita bicara ada insya Allah ada jadi yang terbaik untuk kita itu sebenarnya yang betul-betul membuat kita nyaman sebagai kita apa adanya yang tadi bilang jangan bawa situasi fake gitu ya ke dalam sebuah pernikahan karena apa pernikahan itu long lasting enggak tahu kapan berakhirnya yang kita tidak bisa prediksi kalau sekolah kan jelas ya satu empat tahun tapi bisa tiga tahun setengah masa pernikahan saya mau tiga tahun setengah biar lulus enggak jadi gitu juga pernikahan itu long lasting yang kita tidak pernah prediksi kapan waktunya selesai gitu ya apakah sampai kita diberi waktu untuk mendapatkan pernikahan emas walau alam atau misalnya kita akan menikah lagi karena setuatu hal gitu bisa jadi gitu jadi ketika kita cara mendapatkan oke cara cara itu sebuah-sebuah proses berangkat dari situasi yang saya merasakan gitu ya mengenali seorang pria yang terbaik bagi saya itu yang membuat saya nyaman membuat saya merasa saya apa adanya bisa menjadi diri saya dan yang terbaiknya itu adalah dia membawa potensi-potensi yang terbaik yang ada di saya itu menjadi sebuah potensi yang besar gitu jadi pada awal pernikahan pada awal sebelum menjelang pernikahan kita sempat berdiskusi ini sebagai contoh saya bilang saya mau jadi ibu rumah tangga aja gak usah kerja kata saya begitu pada suami saya pada calon suami saya waktu itu pada saat itu dia bilang kamu lebih baik bekerja saya bilang ngapain kalau misalnya suami saya bisa memenuhi itu semua saya bilang cuma kalau jadi ibu rumah tangga harus ada ini ada ini kebayangkan pertanyaan perkeinginan seorang ibu rumah tangga tapi dia bilang kamu sebaiknya bekerja saja saya awalnya waktu itu agak sedikit ini ada apa sih kenapa harus bekerja gitu nah pada saat itu ternyata saya jalani saya jalani prosesnya oh ternyata ini saya saya ternyata merasa bahwa saya sudah ada punya potensi besar gitu yang bisa saya kembangkan dengan apa dengan mengaktualisasikan diri dengan bekerja dan itu ternyata yang membuat saya berkembang menjadi lebih baik lagi ya terima kasih pada suami saya memberikan dukungan itu nah artinya gitu ketika kita mengetahui siapa yang cara mendapatkan yang terbaik kita tidak bisa bicara pada momen A kita bertemu tapi pada momen akhirnya menjalani proses tersebut dan kita bisa mengatakan inilah yang terbaik bagi saya gitu karena kalau misalnya kita bicaranya saya ingin yang gantung saya ingin yang kaya saya ingin yang soleh mengaca pada diri kita kamu punya apa sebagai padanannya gitu karena kalau kita bicara oke leh Reno Barak itu keren wajar dapat sehari nih misalnya seperti itu jadi kita akan bicara itu karena kita takutnya dikhawatirkannya akan menjadi berbalik gitu situasi yang yang kita mengharapkan A, B, C, D, E dari pasangan kita tapi apa yang kita punya gitu jadi cara mendapatkan yang terbaik itu menurut saya adalah kita melalui prosesnya melalui prosesnya mengenali dia dengan baik pastinya pada saat pernikahan akan ada akan ada karakter-karakter yang memang kita tidak tahu sebelumnya ya jelas lah ya sebelum menikah kan kita tidak tahu 24 jam setelah menikah kita tahu 24 jam ternyata pada saat tidur saya mendengkur gitu misalnya ya terganggu gak suami saya oh ternyata terganggu juga gitu tapi kan ada hal lain misalnya yang juga dia punya kebiasaan yang berbeda gitu nah jadi artinya di dalam cara mendapatkan itu yang pastinya adalah mengenali dengan baik karakternya saya khawatir juga nih mohon maaf banyak sekali misalnya pria-pria yang manis mulutnya sangat berbunga-bunga memuja kita gitu ya yang saya khawatirkan pujaannya itu pujiannya itu menyebar pada semuanya gitu jadi artinya saya lebih saya memang pada dasarnya saya menyukai laki-laki tidak yang wah romantis yang wah indah bahasanya gitu ya karena ternyata mungkin hal-hal romantis kecil yang terjadi justru itu yang membuat saya lebih nyaman gitu karena saya tidak terbiasa dengan bunga yang indah-indah coklat yang enak misalnya gitu tapi pada ujungnya mama aku sudah tidak cinta kamu lagi nah itu kan lebih pedih gitu ya rasanya dan itu kenyataannya ada loh kenyataannya ada bagaimana seorang pria yang manis mulutnya tapi pada kenyataannya dia ya gitu lah menyakiti sangat menyakiti jadi cara mendapatkan yang menurut saya sih porsinya itu dan mengenali dulu dengan baik kedua adalah restu saya sangat yakin restu orang tua itulah yang membuat situasi kehidupan berkeluarga kita menjadi berkah betul artinya apa ketika kita memaksakan pasangan menurut saya yang terbaik ini entah apa ya insight seorang orang tua itu merasa gitu ya ini kayaknya bukan yang terbaik untuk suami untuk anak saya sehingga kalau nonton film My Lecturer My Husband lucu juga ya ceritanya ya oh ternyata si bapak yang galak ini ternyata buat orang tuanya itulah pasangan yang terbaik untuk anak saya artinya ya itu mungkin cerita sinetron pada kenyataannya bisa jadi seperti itu jadi menurut saya cara mendapatkan itu restu orang tua karena sebelum saya memperkenalkan suami saya yang sekarang ini saya pernah memperkenalkan calon yang lain ibu saya cuma bilang begini gondrong ya gitu kebetulan anak fakultas sastra yang memang lebih ini oh disitu saya sudah tahu feeling bahwa oh ini bukan yang terbaik buat saya udah selesai gitu ya saya akan mencari itu mungkin itu kalau itu gambaran dari pengalaman saya secara pribadi oke Bu Lia emang gak maaf ibu oh iya tadi saya setuju ya dengan jawaban dari Bu Nenden karena sangat saya sangat setuju gitu dari mengenali pribadinya dan yang kedua restu orang tua dan mungkin saya kalau saya sebetulnya masih harus terus belajar lagi untuk menentukan pasangan yang terbaik untuk kita itu pertanyaannya ya barusan cara mengerti pasangan yang terbaik untuk kita itu yang seperti apa mungkin kalau saya bisa sedikit berbagi pengalaman ibu teteh isma mungkin ini mohon maaf ya apa namanya pengalaman pribadi gitu Alhamdulillah saya memasuki usia pernikahan satu tahun enam bulan nah disini pun sebetulnya pada saat awal saya menentukan untuk menikah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan baik itu dari teman-teman terdekat dari saudara-saudara saya bahkan dari orang tua saya sendiri kenapa bisa yakin kenapa bisa memutuskan untuk memilih calon kamu yang ini nih yang sekarang menjadi suami saya nah mungkin sebetulnya tidak tidak menjadi sesuatu yang sangat tabu dengan proses ta'aruf tapi untuk saya pribadi pengalaman pertama saya bertahuf dengan calon dengan suami saya yang sekarang dan insyaallah semoga selamanya kami berjodoh santai jana itu merupakan pengalaman pertama saya karena sebelumnya saya itu tidak berada di lingkungan yang sangat agamis gitu ya yang misalkan proses pernikahan itu misalkan harus yang begini-begini atau orang tua yang meng-create anaknya harus mendapatkan jodoh yang seperti ini seperti ini nah tiba-tiba ada mungkin rezeki untuk saya ataupun itu juga sesuatu hal pembelajaran buat saya ada kakak tingkat yang tiba-tiba menawarkan gitu bertanya kepada saya sudah punya calon belum gitu saya jawab oh kebetulan oh belum punya kenapa mbak ini ada calon nih saya kaget kan oh iya hanya begitu saja karena waktu itu tidak terpikir untuk menikah secepat itu nah tapi mbaknya terus gitu apa mencoba bertanya gimana mau gak nah terus gimana mbak prosesnya saya kan belum kenal iya tak aruf katanya aduh bagi saya yang awam waktu itu tak aruf berarti mbak gak kenal dulu gimana-gimana gitu ya enggak boleh saya minta CV-nya ah CV gitu ya saya mengirimkan CV seperti CV lamaran kerja gitu ya bu gak yang sedetail itu gitu karena saya tidak mempunyai pengalaman sebetulnya CV untuk kata aruf itu yang seperti apa gitu nah akhirnya saya mengirimkan tiba-tiba ternyata ada jawaban dari mbaknya mengirimkan CV yang laki-lakinya saya mencoba membaca nah di benak saya apakah saya mungkin gitu ya menjatuhkan pilihan saya kepada laki-laki yang saya belum kenal sebelumnya yang saya tidak tahu sebelumnya dia itu siapa dia itu bagaimana orangnya gitu tapi saya coba pelajari nah mungkin tadi yang disebutkan Ibu Nenden adalah mengenali pribadinya yang pertama saya bisa mengenali pribadinya dari tulisannya nah mungkin sebagian orang kalau misalkan tak aruf kan membeli kucing dalam karung gitu ya karena belum tahu tidak seperti itu kalau pengalaman saya misalkan membaca bagaimana dia itu orangnya gitu nah terus kalau di era sekarang kan banyak sekali media sosial gitu ya yang bisa kita akses kita harus menjadi perempuan yang cerdas tidak tidak percaya begitu saja dengan informasi yang diberikan oleh laki-laki apalagi ucapan-ucapan manis tadi ya yang selalu diberikan oleh laki-laki gitu untuk mendapatkan perempuan nah saya coba searching gitu terus saya juga bertanya kira-kira saya searching tuh di media sosial apakah ada orang ini gitu ya bagaimana aktivitasnya karena harus kita ketahui bahwa kita bisa melihat orang itu seperti apa gambarannya salah satunya dari media sosialnya karena untuk media sosial itu menentukan sedikit banyaknya kepribadian seseorang gitu ya apakah ada yang senang eksis gitu ada yang senang curhat terus ada masalah curhat putus cinta curhat misalkan ada apa curhat gitu nah setelah itu saya lihat mutua friend-nya ternyata ada orang-orang yang saya kenal nah cara mengenal pribadinya saya bertanya kepada orang di sekelilingnya gitu ya karena kita itu pernah mendengar ya dengan siapa kita bergaul gitu maka kita tidak akan jauh sifatnya seperti itu kalau kita bergaul dengan tukang farfum gitu kita akan kebawa wangi gitu ya tapi kalau kita bergaul di lingkungan yang buruk ya kita akan terbawa juga nah setelah itu sampai pada akhirnya saya bisa memutuskan insya Allah saya akan mencoba dengan orang itu nah keyakinan yang selanjutnya yaitu setelah kami sama-sama apa yakin gitu bahwa harus diyakinkan sebetulnya dalam diri kita masing-masing bahwa orang ini adalah jodoh yang terbaik kita gitu ya bukan berarti kita memaksa sama Allah misalkan ya Allah aku pengen yang itu pokoknya aku gak mau yang lain gitu pengennya yang itu yang ganteng yang apa gitu nah disamping itu dari perantara yang memperantari saya juga si laki-laki itu diberikan tantangan gitu nah kalau misalkan kamu sudah saling setuju saling mau apakah kamu bersedia untuk datang ke rumah orang tua dari perempuannya nah suami saya waktu itu langsung bersedia iya nah itu membuat apa ya kepercayaan saya bertambah gitu karena katanya dan banyak juga sih kenyataannya gitu laki-laki itu sangat mudah gitu ya berbicara ya saya mau serius gitu tapi ketika ditantang atau diberikan peluang gitu untuk meminta izin kepada orang tuanya banyak sekali alasan belum mapan belum lulus belum punya pekerjaan belum jadi ini belum jadi itu kalau yang seperti itu menurut saya dilet ya karena akan memperhambat jodoh kita datang yang lainnya nah setelah itu bertemu dengan orang tua betul tadi kata ibu kata bunenden kalau misalkan orang tua itu punya insight atau insting yang begitu kuat gitu ya untuk anak-anaknya meskipun orang tua itu belum mengenal siapa calon kita tapi pada saat kita bisa mengatakan first impression gitu ya orang tua kita melihat langsung pertama kali nah biasanya orang tua kita itu punya feeling mungkin karena mereka sudah melewati fase-fase kehidupan gitu ya sampai mempunyai anak nah dari sana restu orang tua mengalir nah dari laki-lakinya pun siap oke nah itu adalah cara-cara saya gitu ya pribadi khususnya untuk mengetahui pasangan yang terbaik untuk saya di samping kita berikhtiar kita selalu berdoa gitu meminta sama Allah karena yang maha membolak-balikan hati adalah Allah ya kita tidak bisa mengatur perasaan kita gitu baik itu bahkan jangankan perasaan orang lain gitu perasaan kita aja kita tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari nah selain itu tadi juga berdiskusi misalkan tadi kan disebutkan bahwa kesiapan menikah itu dalam kesiapan fisiknya agamanya gitu emosionalnya kita melihat apakah calon kita ini sudah bisa memenuhi kebutuhan yang pokok sandangnya papannya pangannya meskipun tidak langsung berlebih gitu ya kita disiapkan istana yang megah gitu kita disiapkan makanan yang mahal misalkan yang seperti apa tidak seperti itu tapi laki-laki ini atau perempuan ini bisa masuk gitu ya ke kita secara fisiknya sudah siap lalu secara agamanya dia baik misalkan visi lebih ke visi dan misi ya kalau agama misalkan berkaitan dengan sholat tidak hanya ngaji itu urusannya dengan Allah ya kita tidak bisa intervensi gitu tapi apakah dia sudah mempunyai visi misi yang baik gitu untuk membawa nanti keluarganya itu seperti apa ke depannya dan dari emosi nah emosi ini yang seperti apa kita lihat mungkin ada interaksi atau komunikasi sebelum pernikahan misalkan pada saat kita mengenal kita coba misalkan diberikan treatment-treatment atau misalkan kita melihat kejadian-kejadian yang terjadi tiba-tiba misalkan ada kejadian apa gitu kita bisa melihat reaksi dan ekspresi dari lawan kita apakah misalkan ada sesuatu dia langsung marah misalkan tidak bisa mengatur emosinya atau dia bisa bersabar misalkan dia bisa tenang dalam menyelesaikan masalah nah mungkin itu kita bisa melihat kesiapan-kesiapan selain dari yang tadi telah disebutkan jangan lupa dari yang ketiga itu dari emosinya dari agamanya dan dari fisiknya seperti itu Te Isma terima kasih iya terima kasih ibu jadi betul ya tadi seperti kata bunyanda dan bulia yang namanya pasangan atau jodoh itu kan cermin ya cermin kita kalau kita mau mendapatkan yang baik kitanya harus baik dulu jadi ketika kita menanyakan bagaimana caranya kita mengetahui pasangan yang terbaik untuk kita nah jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri itu dulu ya kemudian ada pernyataan menarik ibu yang pernah saya dengar kalau kita mau tahu apa istilah karakter seseorang itu dilihat ketika dia memperlakukan pelayan di restoran itu juga kan salah satu hal-hal kecil yang bisa menjadi nilai tambah oke kita akan lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya nah ini ada satu pertanyaan menarik gambaran berumah tangga jadi ini pertanyaan yang singkat tapi jawabannya sepertinya akan sangat kemana-mana ya bu karena gambaran berumah tangga ini kan cocok nih nanyanya ke Bu Nenden dan Bulia yang memang sudah berumah tangga gitu karena betul tuh kata Bu Nenden kita tuh sekarang banyak dipengaruhi tontonan-tontonan yang apalagi kayak drama Korea yang meningkatkan ekspektasi kita terhadap pernikahan atau rumah tangga nah jadi sebenarnya gambarannya tuh yang aslinya nih bu gimana sih boleh dong diceritakan silahkan oke kalau bicara gambaran ya artinya kan kita berimajinasi ya gitu bahwa ketika menikah ekspektasi kita ya seperti tadi gitu ya bisa bisa berharap semuanya smooth gitu ya halus lancar semuanya tidak ada konflik misalnya gitu itu gambaran yang kita harapkan tapi pada kenyataannya kan semua itu berproses karena kita berhadapan karena kita makhluk sosial kita tidak bisa tidak membutuhkan orang lain dan suami itu adalah makhluk sosial itu adalah orang lain kita mengenalnya baru pada usia berapa kita mengenal dia artinya pasangan kita itu adalah sosok yang sebenarnya asing bagi kita jadi gambaran yang pastinya di dalam sebuah pernikahan itu ketika kita menjalani prosesnya baru kita merasakan oh ternyata pernikahan itu seperti ini kalau ada yang bilang ih tau gini dari dulu saya nikah gitu ya itu mungkin dia menggambarkan bahwa pernikahan dia sangat indah yang menyebabkan dia ih nyesel deh gak dari dulu sebenarnya itu kurang tepat kenapa karena kita tidak pernah tahu jodoh yang paling pasnya itu pas bertemu kapan yang seperti terkata bulia kita perlu punya hak loh perempuan untuk mendilet artinya kalau memang ada yang tidak sesuai kita punya hak untuk memilih ya perempuan tidak di dalam posisi yang pasrah perempuan juga punya hak memilih siapa pasangan nah jadi artinya kita sudah menggambarkan seperti ini pernikahan kita berarti pada saat realnya kejadiannya pernikahan itu sebenarnya betul indah dimana kita mendapatkan orang lain orang asing yang mau berbagi orang asing yang mau berbagi kehidupannya dengan kita orang asing tersebut memiliki keluarga kita juga memiliki keluarga artinya ketika dalam sebuah pernikahan kita akan dihadapkan pada keluarga yang baru ada ibu mertua ada bapak mertua ada kakak ipar adik ipar nenek kakek lengkap berarti gambaran pernikahan kita pun harus memandang ke arah yang lebih luas lagi membayangkan diri kita akan berinteraksi lebih banyak lagi dengan orang mampukah kita beradaptasi disitu memang pernikahan itu memerlukan proses adaptasi yang sangat sangat dalam apalagi misalnya ketika kita kita sudah menyiapkan diri setiap orang kan ada SS nya ada strata ekonominya suatu saat mungkin pasangan kita strata ekonominya lebih tinggi kita harus menyiapkan diri ke proses itu karena mau tidak mau ini ada sebuah gap gap inilah yang harus kita adaptasikan mohon maaf karena banyak kejadiannya ya itu tadi ketika ada gap kita tidak mampu mengimbanginya konflik banyak terjadi muncul jadi gambaran pernikahan itu kan seperti itu kita tidak pernah tahu percisnya apa yang terjadi di kemudian hari masalahnya oke kita belajar hampir semuanya itu belajar saya sampai saat ini saya belajar saya bisa memasak karena menikah saya bisa belajar masak karena saya menikah di dalam proses belajar memasaknya itu saya harus berusaha karena jangan salah banyak perempuan-perempuan yang tidak mau turun ke dapur banyak perempuan-perempuan yang tidak mau urusan rumah tangga gitu ya jadi kita harus tahu itu jadi suami-suami calon-calon suami ini bapak-bapak AAA ya cari perempuan yang cerdas cari perempuan cerdas yang apa orang perempuan cerdas itu dia akan mampu menghadapi segala sesuatu dengan baik kalau kamu hanya mencari perempuan yang cantik kamu harus menyediakan perawatan khusus untuk kulit dan segala rupanya kalau perempuan yang cantik tapi kalau yang perempuan cerdas kamu cukup memberikannya tantangan dia bisa mengatasi kehidupan keluarganya dengan baik jadi gambaran pernikahan itu akan seperti itu kamu menyiapkan diri berhadapan dengan suami kamu berhadapan dengan keluarganya dan bagaimana juga kamu menyiapkan keluarga suami kita berhadapan dengan keluarga kita itu luar biasa ya sangat-sangat luar biasa gambaran berikutnya bertahap bertemu dengan anak tadi kata bulia betul konsistensi orang tua ya sebagai suami istri konsistensi dalam mengasuh anak dalam berikutnya lagi tahap berikutnya menikahkan anak wah tahap berikutnya lagi menjadi lansia tahap berikutnya lagi menjadi tua tahap berikutnya lagi menjadi mati itu adalah gambaran dalam sebuah pernikahan menyiapkan diri dalam pernikahan maka ketika ada kesempatan perempuan diberi hak untuk bekerja misalnya diberi kesempatan bekerja manfaatkannya dengan baik perempuan diberi kesempatannya untuk tidak usah bekerja manfaatkannya dengan baik karena pada kenyataannya banyak perempuan-perempuan yang tidak memanfaatkannya dengan baik ya itu yang menjadi sebuah konflik jadi gambaran pernikahan itu indah iya tapi keindahannya itu harus kita yang usahakan karena seperti bagaimana sebuah rumah ingin dibuat indah ada aksesorisnya ada fas bunga ada tanaman yang hias seperti itu tidak berdiri datang sendiri kan tiba-tiba datang pot bunga gitu ke rumah kita tidak pasti dihadirkan jadi keindahan di dalam sebuah rumah tangga itu kita yang akan menatanya mungkin segambaran perkisnya seperti itu Bu Teh Isma ya jadi gambaran pernikahan itu kalau ditanya bagaimana ya sebagaimana kita mengusahakannya begitu ya Bu Nenden alhamdulillah Bu seperti yang tadi Isma sampaikan ya yang namanya pertanyaan biasanya menimbulkan pertanyaan juga nah sudah ada beberapa penanya di kolom komentar yang pertama dari Mbak Tias di Jakarta Pusat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh maaf izin bertanya sebagai orang tua apakah batasan yang dapat dilakukan oleh orang tua ketika anak kita dalam masa bertemu calon suami atau istri wah ini sudah beda persepsi ya kalau tadi sebagai kalau kita tadi dari tadi membahasnya dari perspektif seorang yang akan menikah kalau ini akan menikahkan gitu maka Bu boleh bantu dijawab baik boleh ya mungkin saya dulu boleh ya boleh ya Alhamdulillah saya sepertinya tahu siapa pesertanya terima kasih Mama Tias Mama Tias Mama Tias jadi ya pastinya pada saat kita akan berkeluarga itu kita pastinya tahu bahwa kita akan diberi amanah mendapatkan anak diberi amanah mendapatkan anak berarti kita harus menyiapkan diri bahwa dia pun nanti kelak akan berkeluarga saya secara kebetulan dapat memiliki anaknya diberi amanahnya anak laki-laki dua berarti saya menyiapkan dia untuk menjadi seorang suami seorang bapak nantinya seperti seorang kepala rumah tangga nah pada saat kita mengetahui betul sih seperti seperti ada ada pengalaman seseorang gitu ya yang dia selalu shock gitu ya selalu shock ketika baru mengenalkan orang tuanya sudah list pertanyaannya luar biasa sehingga yang akhirnya dia udah deh capek menalin setiap ini ini gak boleh ini gak boleh ini gak boleh gitu orang tuanya sudah membelikan batasan yang sangat luar biasa yang membuat dia ini males deh cari pasangan katanya gitu itu juga menjadi masalah ya jadi ketika orang tua ingin tahu sampai mana gitu ya calon suami atau istri bagi anak kita yang pasti dipastikan adalah tadi kriteria-kriteria yang tadi apakah satu agama bagaimana situasi saat ini apakah bekerja atau sekolah misalnya bagaimana keluarganya karena kita harus tahu keturunannya ya harus tahu keturunannya sampai juga bagaimana nanti ke depannya orang tua punya hak untuk bertanya tapi orang tua juga memberikan kebebasan pada si anak untuk menyampaikan permasalahannya tadi betul ada di kemarin juga saya baca ada list pertanyaan ada yang orang tua anaknya yakin anaknya yakin ini calon tapi orang tuanya sama sekali tidak mau memberikan peluang untuk anaknya memperkenalkan nah itu jadi pertanyaan juga ada apa gitu ya berarti disitu komunikasi yang harus dibuka kalau anda merasa bahwa ini seseorang yang ingin saya kenalkan anda berikan dulu gambarannya ya sang anak memberikan dulu gambarannya dan baru orang tua memberikan peluang jadi jangan belum apa-apa ditutup si peluangnya wah bukan lulusan universitas tertinggi bukan universitas yang terbaik gak usah kenal kamu kamu harus sama yang ini sama yang ini misalnya karena misalnya dia dari apa kemarin tuh dari pengacara anak kamu harus jadi yang notaris apa-apa gitu diberikan batasan gitu ya calon suaminya ya anak juga gimana ya kasian gitu belum apa-apa dia yang akan menjalin peningkahan siapa sih anaknya kan jadi berikan peluang pada anak itu menyampaikan dan berikan juga orang tua itu pemahaman dan orang tua juga harus tahu batasannya bahwa dia itu boleh interfere pada saat oh iya calonnya menurut ibu boleh ini baik dilihat dari sisi ini baik ini boleh tapi ketika sudah berumah tangga berikan haknya untuk dia menjalankan rumah tangganya tidak boleh kita yang ikut campur kecuali dia anak-anak kita yang meminta pendapat itu yang saya dapat dari kajian Ustadz ya ada seorang kerja yang saya ikuti jadi kalau sudah berumah tangga berikan hak anak itu untuk berkembang tapi pada saat menentukan orang tua berhak untuk ikut di dalamnya kenapa karena yang akan dihadapi oleh anak kita adalah kehidupan yang long lasting tadi jadi lebih baik diberikan yang terbaikan jadi menurut saya seperti itu jadi batasan yang dilakukan komunikasi pahami betul siapa calonnya dan berikan kesempatan untuk anak mengenalkan dengan baik prosesnya seperti itu kalau menurut saya terima kasih barangkali barangkali ada yang ingin ditambahkan sepertinya sudah cukup ya kalau yang itu gitu karena setiap ibu kalau membuka komunikasi dengan baik insya Allah anaknya akan terbuka kepada ibunya maka akan terjadi komunikasi yang baik juga oke itu dia ya jawaban untuk pertanyaan dari Mbak Tia semudah-mudahan tidak membuat puas supaya ilmunya lebih digeril lagi gitu pertanyaan berikutnya ada dari peserta Dik 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 Dajat dari Subang Bismillahirrahmanirrahim saya Dik Dik Dajat izin bertanya ketika hendak menuju kepada jenjang pernikahan tentunya sebuah pagi dahulu dari proses saling mengenal itu hal-hal apa saja yang harus kita pastikan pada saat proses pengenalan tersebut dan berapa lama idealnya waktu yang kita butuhkan untuk saling mengenal sebelum berlanjut ke jenjang pernikahan betul ya karena kalau terlalu lama ntar takutnya malah jadi jenjang peneliti fitnah atau bagaimana boleh silakan Bu dibantu untuk dijawab Terima kasih Ibu Teisma saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dik Dik Drajat terima kasih untuk pertanyaannya hal-hal apa saja yang harus kita pastikan pada saat proses pengenalan tersebut proses perkenalan antara apa pada saat mencari pasangan nah kalau sebagai laki-laki mencari kriteria calon pasangan istri itu kan tadi ada empat yang pertama apa hartanya keturunannya ada tiga ya hartanya keturunannya dan agamanya gitu tapi nah kalau misalkan itu sudah dipastikan dengan baik laki-laki itu khususnya misalkan Dik Dik ya sudah mengetahui bagaimana parasnya misalkan ya karena tidak bisa dipungkiri gitu mencari pasangan itu tidak luput dari pandangan fisik pandangan mata karena apa kita itu hidup dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali melihat pasangan kita kalau misalkan kita sudah tidak nyaman melihat pasangan kita mau betah di rumah seperti apa gitu ya mau kita betah berlama-lama dengan suami atau istri seperti apa gitu karena kita aja gak gak senang gitu melihatnya nah ada yang mengatakan jangan sampai begini pada saat memilih pasangan dia dia tertawa aku menangis gitu ya kalau pada saat memilih pasangan secara misi karena tidak dipungkiri bukan berarti harus yang ganteng gitu kayak Lee Minho kalau Korea ya atau di Indonesia itu kayak siapa yang ganteng kalau saya kurang tahu artis-artis yang ganteng terus misalkan kalau perempuan misalkan tidak secantik siapa ya banyak lah wanita-wanita cantik itu tapi fisik itu yang ganteng yang cantik itu bukan berdasarkan penilaian orang lain tapi penilaian diri kita sendiri nih menurut kita perempuan ini cantik ya terserah menurut orang lain belum tentu menurut orang lain perempuan itu cantik laki-laki itu ganteng tapi enak dipandang mata oleh kita gitu kita enak mandang suami kita kita enak mandang istri kita gitu ya kalau dari fisik terus yang selanjutnya dari keturunannya nah kita melihat dia itu anak siapa bukan berarti ya dia itu punya apa orang tuanya punya apa gitu apa kekayaannya berapa tidak seperti itu tapi kalau misalkan dia terlahir di lingkungan yang baik insya Allah nanti akan menjadi ibu yang baik juga dan istri yang baik untuk kita lalu apa tadi agamanya ya kalau misalkan kita bisa mengetahui sudah mengetahui intinya yang dasar-dasarnya mungkin ya karena kita tidak tahu amalan apa amalan apa saja yang dia kerjakan nah untuk yang dasar-dasarnya misalkan tidak meninggalkan sholat gitu ya mau belajar intinya untuk seorang suami ataupun istri belajar bersama-sama karena pernikahan itu tadi long last ya tidak cukup sebulan dua bulan belajarnya cuman satu dua kajian misalkan kita bisa banyak ikut kajian gitu ikut webinar bertanya kepada yang lebih berpengalaman lalu membaca buku gitu banyak sekali hal-hal yang bisa dipelajari nah lalu apa saja lagi selain yang tiga itu yang harus ditanyakan kepada calon kita nah itu kembali lagi ke kebutuhan kita yang akan menjalani pernikahan itu karena akan berbeda-beda setiap keinginan yang dirasakan kita misalkan memang kita carinya yang apa gitu ya misalkan dia itu punya perilaku apa yang lebih gitu pasti kita mempunyai ekspektasi-ekspektasi sendiri gitu tidak bisa kita range apa-apa aja pertanyaan yang bisa ditanyakan itu kembali kepada kita mau mencari yang seperti apa gitu tapi betul tadi harus kita harus berpikir lagi harus berkaca lagi gitu kita sudah sampai mana kita itu seperti apa gitu jangan misalkan kita baru disini muluk-muluk dapatnya yang disana gitu itu kan agak terlalu berat ya seperti itu nah terus mungkin kalau untuk perempuan atau laki-laki mungkin ini saya akan sedikit berbagi kisah pasti teman-teman sudah pada sudah ada yang tahu tentang kisah Nabi Musa ya jadi bagaimana perempuan itu menjatuhkan pilihannya begitu begitu pun laki-laki gitu menjatuhkan pilihannya kepada perempuan nah pada zaman dahulu itu di zaman Nabi Musa itu ada dua wanita Madian ya perempuan yang sedang mengantri untuk apa mengambil air gitu nah Nabi Musa itu sedang duduk ya terdiam nah dia iba melihat dua perempuan yang sedang mengantri untuk mengambil air nah pada di zaman itu untuk mengambil air itu lubang air ditutupi oleh batu yang sangat berat gitu bagaimana caranya perempuan bisa mengangkat batu tersebut gitu jadi majulah Nabi Musa itu untuk membantu mengangkat apa namanya batu tersebut gitu dan dia mengambilkan airnya lalu memberikan ke perempuan itu nah disana kita bisa melihat ya sebagai perempuan gitu ataupun sebagai laki-laki sudah terjadi interaksi meskipun tidak tidak ngobrol kayak kita eh tolong dong terima kasih gitu ya sudah diambil tidak begitu ya nah tapi wanita itu menerima dan setelah itu berlalu saja pulang ya tiba-tiba dia bercerita kepada ayahnya gitu ya wah ayah tadi di suatu ladang ada laki-laki yang sangat kuat gitu membantu kami ada dua perempuan gitu ya nah ini juga mungkin bisa sedikit menambahkan yang ibu siapa tadi yang dari Jakarta gitu seorang orang apa orang tua itu mendengarkan apa yang diceritakan anaknya misalkan tadi ada kisahnya wahai ayah tadi ada laki-laki yang sangat kuat yang membantu saya nah sebetulnya perempuan itu sudah ada ketertarikan tapi bagaimana dia bisa meyakinkan ayahnya gitu agar bisa melihat dulu calon yang apa diinginkannya gitu nah seorang orang tua itu memerintahkan kepada anaknya oke kalau begitu undang Nabi Musa untuk datang ke rumah gitu ya dan kita jadikan saja sebagai pegawai di ladang kita nah pada saat perempuan itu kembali ke Nabi Musa satu orang yang kembalinya nah wahai Nabi Musa anda dipanggil oleh ayah saya diundang untuk makan dan akan diberikan pekerjaan bisa menjadi trik salah satu trik dari perempuan ataupun orang tua untuk mengenal siapa calon yang akan menjadi pasangan nah setelah itu berjalan Nabi Musa dengan seorang perempuan itu nah pada awalnya perempuan itu ada berjalan di depan Nabi Musa tapi pada saat itu terjadi di gurun pasir yang anginnya sangat kencang gitu Nabi Musa sangat amanah dia maju ke depan menyalip si perempuan itu gitu ya jadi apa ya Nabi Musa itu sangat menghormati perempuan gitu dia tidak mau terjadi sesuatu misalkan entah itu nanti ada angin misalkan bajunya bisa tersingkat dan lain sebagainya nah ini bisa menjadi kriteria-kriteria juga untuk memilih pasangan tadi misalkan yang kuat dan yang amanah gitu balik lagi ke apa yang harus ditanyakan itu kembali ke dirinya yang dibutuhkan oleh individu itu itu mungkin terima kasih Tia Isma ya tadi sebenarnya Ibu kalau kita lihat nih di kolom komentar atau kolom bicara itu banyak sekali ya pertanyaan dari peserta tapi Kodarullah karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 18 untuk sesi diskusinya kita cukupkan sampai sini tapi jangan khawatir jangan risau tidak usah kecewa peserta hadirin sekalian kami telah menyediakan grup di platform WhatsApp untuk kemudian dimanfaatkan sebagai media konsultasi online konsultasi peranikah online karena saat ini untuk sementara chat hanya bisa dikirimkan oleh admin nanti akan kami setting kembali oleh karena itu yang belum terjawab pertanyaan di sini nanti kita alihkan di grup WhatsApp nah sebelum saya tutup saya persilahkan Bu Nen dan Bu Lia untuk memberikan closing statement barangkali silahkan baik terima kasih Teisma mungkin sedikit dari saya pada dasarnya pernikahan itu adalah pertemuan dua orang yang dimana masing-masing orang itu akan membawa keluarganya juga ya jadi pertemuan dua keluarga besar kita tidak bisa menentukan waktu yang pas bahwa ini proses kita itu cepat atau sebenarnya yang bisa menjalankannya itu adalah kita ya kita yang bisa memastikan kesiapan kita dari keyakinan kita bahwa saya sudah siap saya sudah berani dan insya Allah ini adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah karena menikah itu adalah ibadah jadi konsekuensinya yang akan kita terima di dalam proses pernikahan itu adalah apa yang kita akan jalani nanti bahwa sebuah pernikahan bisa sangat mungkin berakhir dengan percerahan itu karena hal-hal yang sangat kual yang menyebabkan kita harus percaya saya yakin bahwa di dalam setiap pasangan yang akan menikah tidak ada di dalam benaknya ingin bercerai oh saya ingin bercerai dan saya akan bercerai tapi perceraian ada kemungkinan yang sangat terjadi ketika di dalam sebuah proses pernikahan itu kita mengalami konflik-konflik yang sangat mendalam yang terlalu berat yang akhirnya kita membutuhkan sebuah keputusan untuk bercerai tapi memutuskan sebuah perceraian pun itu harus dipahami dengan baik baik secara hukum baik secara agama ya harus betul-betul dikonsultasikan kemudian saran saya sebagai perempuan jadilah perempuan yang cerdas dimana sebuah pernikahan itu harus berdasarkan cinta harus berdasarkan ajaran agama harus juga berdasarkan aturan negara jangan pernah mau menjadi perempuan yang hanya diikat dengan pernikahan tanpa aturan tertulis karena menurut saya itu adalah perempuan yang kurang cerdas situasi apapun kita harus menjadi perempuan cerdas karena kita akan menjadi seorang ibu yang cerdas melahirkan generasi yang cerdas dan bagi saya pernikahan itu adalah sakral apapun yang terjadi di dalam sebuah pernikahan sebisa mungkin kita tidak membawa permasalahan kita kepada orang tua kita kita harus bisa mengatasinya sendiri biarkanlah orang tua kita mengetahui yang anaknya menghadapi pernikahan yang nyaman yang indah kalaupun kita menghadapi sebuah permasalahan selesaikan terlebih dahulu dengan pasangan kalaupun tidak kesulitan cari orang yang memang sangat bisa memberikan pandangan jangan salah memberikan pandangan karena ada orang-orang yang justru hadir merecoki kehidupan keluarga kita untuk akhirnya malah jadi berpisah pecah itu yang harus kita hadapi jadi mudah-mudahan teman-teman di sini diberikan kesempatan untuk mendapatkan pernikahan yang berkah yang membuat kita menjadi bahagia dunia dan akhirat dan itu yang kita harapkan sampai akhir nanti terima kasih Teh Isma ya itu ya closing statement dari Ibu Nenden Bu Lia ada closing statement juga yang ingin disampaikan terima kasih Teh Isma mungkin closing statement dari saya untuk sebuah pernikahan itu jangan terburu-buru tidak usah terburu-buru kita harus mempunyai prinsip yang ajed yang tetap pikirkan baik-baik tanyakan pada diri sendiri apakah kita memang sudah betul-betul siap menikah apakah memang kita sudah perlu menikah karena banyak sekali kita menikah itu karena ya itu tadi akibat dari media sosial yang selalu kita tonton yang baik-baiknya yang romantis-romantisnya kita baper karena lingkungan kalau misalkan niat kita menikah itu karena kita ingin naik level misalkan dari kepompong menjadi kupu-kupu dari baik menjadi lebih baik kita ingin meningkatkan dakwah kita menjadi lebih luas kita mau masuk ke masyarakat dengan sebuah keluarga ingin membangun sebuah keluarga menghasilkan generasi-generasi untuk membela Islam membela negara dan bangsa serta menggenapi setengah agama kita ketaatan dan kita juga berharap untuk memiliki ketaatan yang lebih pada Allah bisa menjaga diri dari godaan yang lain maka menikahlah terima kasih itu yang terakhir dari saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya terima kasih atas kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam adalah ibadah yang sebagaimana peribadahan lainnya harus dilakukan berdasarkan syariat yang ada bermula dari menciptakan versi terbaik dari diri kita sendiri juga ekspektasi kita atas pernikahan yang kita inginkan hanya bisa terwujud jika melalui usaha yang kita kerahkan begitu untuk itu saya tutup sesi diskusinya tapi ada sedikit kabar yang ingin saya sampaikan kepada ibu sekalian dan juga hadirin sekalian ini ya bu seninya ketika kita mengadakan tetap maya atau pertemuan virtual itu kadang hilang-hilangan yang hari ini yang pada pagi ini menghilang menghilang adalah sahabat saya Fatsya Refania yang hari ini menjadi MC kebetulan di tempat Fatsya sedang terkandala sinyal karena cuaca yang kurang baik jadi insyaallah sampai akhir akan dipandu oleh saya ya mudah-mudahan tidak bosan tidak jenuh mendengarkan saya terus berbicara tapi nah supaya tidak bosan tidak jenuh bu kita ingin mengundang peserta nih supaya berbagi dong apa yang sudah didapatkan dari hasil diskusi hari ini atau mungkin bahkan sedikit masukan supaya nanti ada webinar peranikah yang ketiga atau bagaimana boleh kita tanya siapa ya saya mau lihat nih saya pengen tanya yang jauh-jauh bu kan kita ada di Bandung ya tadi lihat ada dari Aceh ada yang dari Mojokerto ini ada dari mana ya kita cari 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 ah ada yang dari Lampung bu Masya Allah atas nama Mbak Dela Ariyanti boleh dong mengaktifkan fitur kamera dan mikrofonnya untuk sedikit berbagi apa sih yang sudah didapat dari diskusi kita hari ini silakan Mbak Dela nah ini seni temu virtual lainnya bu ketika ditanya sayangnya tidak dijawab tapi gak apa-apa itulah mudah-mudah kita doakan saja mudah-mudahan bumi lekas membaik supaya kita bisa adakan tetap muka secara langsung tapi Alhamdulillah kalau gak gini kita gak bisa dapat peserta dari Lampung mungkin sasarannya nanti akan orang Bandung lagi kalau tidak ada juga peserta dari Lampung lainnya Muhammad Ashraf silakan barangkali mau berbagi apa yang sudah didapat dari diskusi kita hari ini Alhamdulillah belum bisa jawab juga apa-apa ya bu ya kalau begitu satu lagi deh satu lagi saya ingin oh mungkin ini tidak sengaja terpijit oke yaudah deh kalau pesertanya tidak bisa jawab saya ingin tanya panitia aja gak apa-apa ya bu saya ingin tanya panitia saudari Mariam apa sih yang sudah didapatkan dari diskusi hari ini Mariam halo Mariam halo yang bisa didapat dari hari ini ya bahwa mashaAllah banget terima kasih banyak kepada dan juga atas ilgunya yang luar biasa insyaAllah dengan kita mendapatkan ilmu ini bisa menjadikan bekal gitu untuk kemudian hari kemudian yang bisa didapatkan bahwa dalam pernikahan ini kita harus mempersiapkan gitu tidak hanya pas mau menikah saja tapi harus dari jauh-jauh hari seperti dimulai dari keseharian kita kemudian bagaimana kita memperlakukan orang tua kita dan juga kita harus memiliki banyak ilmu gitu membaca buku terus serta melakukan hal-hal baik dan juga mencontoh orang tua kita apabila pol asuh dari orang tua kita itu sudah baik gitu dan bisa kita lakukan ketika kita menikah seperti itu terima kasih terima kasih Mariam sudah bersedia aku summon secara mendadak sehat selalu Mariam oke betul ya karena berkeluarga itu kan sesuatu yang dinamis dan sesuatu yang long lasting kalau tadi kata Bulia dan Bunenden jadi benar-benar harus kita persiapkan masa sesuatu yang sementara kita persiapkan dengan baik tapi penikahannya sampai ajal enggak begitu ya informasi berikutnya yang ingin saya sampaikan kalau tadi hadirin peserta sekalian sudah mengisi presensi in kalau ada in berarti ada out nah di presensi out ini terdapat juga beberapa kuisioner yang mau diisi nah untuk peserta yang mengisi kuisioner paling baik akan ada apresiasi dari panitia begitu ya akan ada apresiasi dari panitia dan pertanyaan yang sekali lagi saya ingatkan pertanyaan yang belum terjawab di forum ini yang sudah dituliskan di kolom komentar supaya tidak mubazir pertanyaannya disalurkan ke grup whatsapp ya oke nah selain door price yang atau apresiasi yang akan diberikan kepada peserta yang mengisi borong paling baik ada juga apresiasi untuk peserta yang tadi datang paling awal siapa ya siapa siapa kan tadi kita mulai dari pagi sekarang sudah pukul 19.12 ya bu nah patutnya kita beri apresiasi kepada peserta yang sudah paling semangat menghadiri webinar ini peserta atas nama raya meliman selamat jangan lupa untuk mendapatkan hadiahnya hubungi panitia atas nama maria mustafa yang ada di grup sebagai admin ya gitu nah link presensi outnya sudah dikirimkan link presensi outnya sudah dikirimkan kemudian kemudian kita akan melakukan kembali sesi foto bersama gitu ya jadi bagi para partisipan yang ingin mengikuti sesi dokumentasi ini silakan mengaktifkan fitur kameranya oh iya untuk konsultasi lebih lanjut juga boleh melalui akun instagram maupun facebook pribadi ibu nenden tuh kan kurang apa lagi sudah disediakan fasilitas untuk konsultasinya juga ya memang ini pekat lengkap webinar kita ini facebook bu nenden dapat ditambahkan akunnya dengan username nenden rinekasari sekali lagi dengan username nenden rinekasari rinekasari terima kasih ya ibu sudah mau mewadahi sudah mau menampung nih kan itu berkontribusi ke dalam mempersiapkan generasi terbaik untuk negara ya luar biasa oke bagaimana saudari citra dari tim PDD siap untuk mendokumentasikan siap oke silakan tapi belum banyak yang buka kamera nih ditunggu sebentar lagi ya ya oke oke untuk sesi dokumentasinya aku gak mau dokumentasi yang biasa ya bu kita buat sesuatu yang spesial foto bersama objek terdekat ayo ambil objek terdekatnya yang pegang gelas yang ada hp yang ada cermin atau apa tunjukkan di kamera supaya kita foto bersama oh bu bu lia dan bu nenden kompak ya bawa botol minum ya abis ngomong banyak biasanya memang haus gitu jadi harus siap sedia di samping laptop ya biar gampang diambilnya oke sudah siap mbak citra baru dua slide belum banyak belum semua gak apa-apa kita tunggu sebentar saya isma boleh ibu mengganggu sebentar sambil menunggu foto boleh ibu silahkan mungkin ini selain berterima kasih kepada panitia saya ingin berterima kasih alhamdulillah disini ada ibu saya yang yang mengikuti acara webinar semoga masih stay ya saya hanya ingin mengucapkan terima kasih buat mama yang selalu mendukung terima kasih wah luar biasa saya ini support nomor satu saya jadi giri dan sama bulia terima kasih ibunda dari bulia sudah bergabung ya mungkin menjadi sangat kebanggaan tersendiri ya gimana mbak citra sudah bisa didokumentasikan masih belum nambah sih tapi gak apa-apa ya iya gak apa-apa segini aja dulu ya oke sekali lagi tunjukkan objek terdekatnya ke kamera kita dokumentasikan bersama supaya nanti waktu dilihat tuh bukan cuman kotak-kotak biasa aja tapi itu ada yang pegang apa menimbulkan pertanyaan kenapa benda itu bisa ada di dekatnya gitu oke silahkan mbak whenever you ready oke dimulai ya slide pertama 1 1 2 3 oke yang slide ke 2 1 2 3 oke gak apa-apa ya sampai ke 5 biar gak pilih kasih 1 2 1 2 3 yang slide ke 4 1 2 3 slide ke 5 terakhir 1 2 3 oke selesai terima kasih semuanya terima kasih selamat menikmati ya terima kasih saudara Alif yang telah memimpin doa penutup mudah-mudahan Allah merindui pertemuan kita pada hari ini memberikan kerahmatan kepada kita atas ilmu yang telah diberikan juga tentunya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kedua narasumber kita maupun partisipan yang telah hadir kepada teman-teman panitia juga mudah-mudahan apa yang telah diusahakan waktu yang telah diluangkan ilmu yang telah diberikan dapat menjadi nilai-nilai amal soleh dan juga bakal kita di akhirat kelak ya kemudian saya juga memohon maaf jika selama berlangsungnya acara terdapat kesalahan dari perbuatan perkataan maupun hal-hal lainnya yang tidak saya sadari begitu sampai jumpa di pertemuan berikutnya kita akan selalu buka kesempatan-kesempatan lain jangan lupa untuk follow ben igbem himapkk supaya mendapatkan informasi-informasi terkini untuk kegiatan-kegiatan lainnya saya akhiri wabilahi taufiq wal hidayah wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak ibu terima kasih banyak teman-teman terima kasih semuanya selamat menikmati